Tetapi melihat tingkat kultifasi Kinfei yang saat ini, dia memang hanya berada pada tahap awal alam sembilan surga. Dengan kata lain, setidaknya Suedayuan tidak berbohong kepada mereka. Beraninya dia menantangnya di tahap awal alam sembilan surga. Pria parubaya berpakaian hitam itu bersikap santai dan mencibir, sudah kubilang, jangan tarik kembali kata-katamu nanti. Jangan khawatir. Aku tidak akan seburuk dirimu, aku akan menepati janjiku. Kinfei yang kemudian berjalan menuju langit selangkah demi selangkah. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria parubaya berpakaian hitam itu mencibir saat auranya meledak. Dia menggunakan seni ilahi tambahan tingkat tertinggi dan menyerang Kinfei yang. Kau ingin membunuhku sebegitu rupa? Kinfei yang terkejut. Kekuatan ilahi menyembur keluar dari kakinya saat dia mengaktifkan sembilan langkah naga langit. Sekarang, Yezong dan naga leluhur lainnya telah pergi ke lembah jatuh. Dia bisa menggunakan semua caranya tanpa ragu-ragu. Kamu terlalu lambat. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengejar Kinfei yang. Sudut mulutnya mengerut membentuk senyum mengejek saat dia melayangkan pukulan ke punggung Kinfei yang. Dibandingkan denganmu, aku jelas tidak bisa dibandingkan. Sayang sekali, meskipun kamu lebih cepat dariku, kamu tidak bisa menyakitiku. Kinfei yang tersenyum tipis saat dia melangkah ke samping dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Hmm, kesadaran bertarung pria parubaya berpakaian hitam itu juga tidak buruk. Setelah pukulannya gagal, dia dengan cepat berbalik dan menamparkan ke arah kepala Kinfei yang. Seluruh proses pembalikan arah tidak mengalami keraguan sedikitpun. Kau begitu terburu-buru ingin membunuhku. Kinfei yang menghindar lagi dan menatap laki-laki parubaya berpakaian hitam itu dengan nada mengejek. Setelah gagal dua kali berturut-turut, pria parubaya berpakaian hitam itu merasa sedikit malu. Karena Kinfei yang belum mengaktifkan seni naga bangkit dan belum meminum pil ilahi debu surgawi. Dengan kata lain, kultivasinya saat ini masih pada tahap awal alam sembilan surga. Bagi seorang tahap puncak alam sembilan surga, tidak mampu mencapai tahap awal alam sembilan surga adalah suatu penghinaan bagi siapapun. Hal yang paling menakutkan adalah. Kinfei yang sepenuhnya mengandalkan kesadaran tempur, pengalaman, dan nalurinya untuk menghindari dua serangan mematikan ini. Tinju dan telapak tangannya memang berakibat fatal. Karena dengan tubuh fisik dan kekuatannya, selama dia memukul Kinfei yang, Kinfei yang pasti akan mati. Lagi pula, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari Suegang. Aku tidak akan menggodamu lagi. Kinfei yang terkekeh dan mengaktifkan seni naga bangkit. Basis kultivasinya langsung memasuki alam penguasaan lebih besar. Mengikuti dengan saksama. Dia melemparkan pil ilahi debu surgawi ke dalam mulutnya. Ledakan. Kultivasinya melambung sekali lagi, mencapai alam lingkaran besar. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk melawanku hanya karena kau telah mencapai alam sembilan surga? Pria parubaya berjubah hitam itu mencibir. Menggunakan seni ilahi tambahan tingkat tertinggi, dia langsung muncul di depan Kinfei yang dan meninju. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Gumam Kinfei yang. Kali ini, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia juga melancarkan pukulan. Mencari kematian. Beraninya kau bersaing dengan guru dalam hal tubuh fisik dan kekuatan. Wajah Hu Baiseng penuh dengan sarkasme. Ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu tak dapat dipungkiri menunjukkan sedikit rasa jijik. Ledakan. Dalam sekejap. Kedua tinju itu beradu dengan suara keras. Aura yang merusak tiba-tiba bergulung di langit. Engah. Kinfei yang juga memuntahkan seteguk darah di tempat. Tubuhnya terbang keluar seperti meteorit. Dan lengannya, kulit dan dagingnya terkoyak. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Apa? Namun. Melihat pemandangan ini, Wu Baiseng dan lelaki tua berjubah hijau itu sedikit terkejut. Yang satu adalah murid pria paruh baya berjubah hitam itu, dan yang satunya lagi adalah teman pria paruh baya berjubah hitam itu selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka tahu betapa mengerikan kekuatan dan tubuh fisik pria paruh baya berjubah hitam itu. Berbicara secara logis. Pukulan ini seharusnya membunuh Kinfei yang seketika. Namun akibatnya kulitnya terkoyak dan dagingnya terkoyak. Hanya itu. Benar-benar dahsyat. Kinfei yang menstabilkan tubuhnya, melihat lengannya yang terluka, dan bergumam. Tubuh fisiknya juga telah ditempa. Dia bisa langsung menghancurkan artefak dewa tingkat tinggi. Dia juga bisa memblokir artefak dewa tingkat tinggi dengan tangan kosong. Tetapi meski begitu, dia sama sekali bukan tandingan orang ini. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria paruh baya berjubah hitam itu tersenyum sinis. Dia kemudian menggunakan teknik ilahi tambahan kelas tertinggi dan mendekat selangkah demi selangkah. Jika hanya satu atau dua kali pertukaran, Kinfei yang masih bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, jika ini terus berlanjut tanpa istirahat, tidak peduli seberapa kuat kesadaran bertarungnya, dia tidak bisa menghentikannya. Lagi pula, kecepatan pria paruh baya berjubah hitam itu lebih cepat darinya. Sebentar lagi. Kinfei yang menjadi panik dan sangat malu. Ada juga banyak luka di tubuhnya. Ledakan. Setelah puluhan nafas, pria paruh baya berjubah hitam memanfaatkan kesempatan dan meninju dada Kinfei yang. Engah. Kinfei yang memuntahkan darah karena marah. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, terbang mendatar. Haha. Melihat. Inilah jurang pemisah antara kita. Keahlianmu yang terkuat adalah mata surga, tetapi selama aku tidak mengaktifkan teknik ilahi, kau tidak dapat menyalinnya. Mata surga sudah tidak efektif lagi. Apa lagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Pergi ke neraka. Pria paruh baya berjubah hitam itu tertawa. Seperti dewa iblis, dia menyerbu ke depan Kinfei yang dan menginjak dada Kinfei yang. Ledakan. Kinfei yang seperti bola meriam, menghantam tanah di bawah. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam radius 10 ribu mil diratakan oleh gelombang udara yang kuat. Semut. Pria paruh baya berjubah hitam itu berhenti di udara dan menunduk dengan merendahkan. Matanya penuh dengan penghinaan. Aura yang merusak juga terbentuk dalam tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura itu keluar dari tubuhnya. Gelombang kekuatan ilahi itu bagaikan air bah, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mengalir deras ke tanah di bawah. Ini adalah situasi yang pasti akan berakhir buruk. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu betul kekuatan saudara Kin. Dia tidak selemah itu. Apa yang dia lakukan? Sue Gang berpikir. Sue Dayuan juga memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Dalam hal kultifasi, Kinfei yang jelas telah menerobos ke alam surga ke-9, tetapi mengapa dia menyembunyikannya? Dia punya idenya sendiri. Kita hanya perlu bertanggung jawab mengawasi pertempuran. Raja Yu mentransmisikan suaranya. Baiklah. Keduanya mengangguk. Tetapi sejujurnya, situasi saat ini sungguh mengkhawatirkan. Cepatlah mati. Di dunia ini, tidak diperlukan dua orang jenius. Aku saja sudah cukup. Wu Bai Seng berbisik. Tapi bukankah ini terlalu mudah? Orang tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Sekalipun dia tidak bisa mengaktifkan seni dewa penentang surga atau menggunakan artefak dewa penentang surga, Kinfei yang seharusnya tidak begitu lemah. Lagi pula, bahkan pria parubaya berjubah hitam telah mengatakan bahwa kekuatan Kinfei yang tidak bisa diremehkan. Guru sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Alasan mengapa Kinfei yang begitu kuat adalah karena mata surga yang dapat menyalin seni ilahi lawannya. Dan sekarang, guru telah melawannya dengan tubuh fisiknya. Mata surga telah kehilangan kegunaannya. Tentu saja, dia tidak bisa menjadi lawan Tuan. Wu Bai Seng terkekeh. Mata surga. Orang tua berpakaian hijau itu bergumam. Jiwa pertempuran yang menantang surga seperti itu sebenarnya diperoleh oleh keturunan Kinbatian. Dan Kinbatian sendiri juga telah mengaktifkan jiwa pertempuran penentang surga yang terkuat, mata reinkarnasi. Orang-orang klancin sungguh iri. Namun, sekarang, itu tidak penting. Bagaimanapun, Kinfei yang sudah hampir mati. Tidak peduli seberapa kuat seni dewa atau artefak dewa yang menentang surga yang dimilikinya, atau seberapa kuat jiwa dewa yang menentang surga, itu akan menjadi bagian sejarah yang lambat laun akan terlupakan. Jika kamu memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, ingatlah untuk tidak bersikap sombong di kehidupan selanjutnya. Mati. Tinggi di langit. Pria parubaya berjubah hitam itu berteriak dan kekuatan sucinya meledak ke tanah di bawahnya. Ledakan. Tanah pun langsung retak, dan retakan-retakan jurang yang dalam menyebar dengan cepat ke segala arah. Debu dan asap mengepul menutupi semua arah. Pertarungan belum dimulai dan kamu sudah pamer. Kenapa kamu tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu ini? Tepat ketika pria parubaya berjubah hitam dan dua orang lainnya mengira bahwa Kinfei yang pasti akan mati, sebuah desahan tiba-tiba terdengar. Hmm. Mereka bertiga terkejut. Kinfei yang melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Meskipun tubuhnya penuh luka dan darah, dia penuh energi. Tidak ada tanda-tanda kelemahan di antara kedua alisnya. Kau bahkan bisa menahan ini. Mata Wu Baisheng terbelalak tak percaya. Kinfei yang melirik Wu Baisheng dan berkata sambil tersenyum tipis, itu hanya pemanasan. Pemanasan. Wu Baisheng tiba-tiba ingin menghajar Kinfei yang. Tidak bisakah dia bersikap begitu puas diri? Apakah kamu puas? Kinfei yang mengabaikannya dan menatap pria parubaya berjubah hitam itu sambil tersenyum. Pria parubaya berjubah hitam itu mengangkat alisnya. Karena kamu sudah puas, biarkan aku bersenang-senang juga. Kinfei yang tertawa. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Hanya dalam sekejap, kultifasinya melambung ke tahap surga ke-9, tahap penyelesaian agung. Apa? Ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu berubah. Ayo. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kinfei yang meraung dan menggunakan sembilan langkah naga langit. Setiap langkah lebih kuat dari sebelumnya. Ketika ia melangkah pertama kali, disertai dengan raungan naga yang keras, seekor naga surgawi yang besar meraung keluar. Inilah sembilan langkah naga surgawi. Itu bukan hanya seni ilahi yang membantu, tetapi juga seni ilahi pembantaian yang mengerikan. Brengsek. Kamu berbohong kepada kami lagi. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap suedayuan dan meraung. Bodoh. Hanya kamu yang bisa berbohong padaku, tapi aku tidak bisa berbohong padamu. Wajah suedayuan penuh dengan ejekan. Bagus. Tunggu saja. Pria parubaya berjubah hitam itu tersenyum dan mengalihkan pandangannya. Kekuatan ilahi melonjak keluar saat dia meninju naga langit. Ledakan. Kekuatan pukulan ini benar-benar menghalangi naga langit. Namun sebelum lelaki setengah bayah berjubah hitam itu sempat bersuka cita, naga langit meraung dan lelaki setengah bayah berjubah hitam itu terbang di tempat. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Lengan itu sama dengan lengan Qin Fei Yang. Kulit dan dagingnya terkoyak. Apakah kamu idiot? Tidak peduli apapun, sembilan langkah naga surgawi masih merupakan seni ilahi paragon. Betapapun kuatnya tubuh fisikmu, kamu tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Qin Fei Yang memandang rendah padanya. Hentikan omong kosong itu. Pria parubaya berjubah hitam itu meraung dan bergegas ke arah Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Dia meninju Qin Fei Yang dengan gila-gilaan. Kau benar-benar tidak berniat menggunakan seni ilahiyahmu. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Qin Fei Yang menyeringai. Dia segera mengaktifkan armor dewa surgawi dan melancarkan pukulan. Ledakan. Armor ilahi juga merupakan seni ilahi paragon. Setengah dari kekuatan pria parubaya berjubah hitam itu dinetralisir oleh divine armor. Engah. Pria parubaya berjubah hitam itu terbang keluar lagi dengan wajah pucat. Kekuatan kesempurnaan alam surga ke-9 memang berbeda. Merasakan kekuatan suci yang melonjak dalam tubuhnya, Qin Fei Yang sangat percaya diri dan menggunakan sembilan langkah naga surgawi lagi. Ledakan. Sama seperti bagaimana pria parubaya berjubah hitam itu memperlakukannya sebelumnya, dia menginjak dada pria parubaya berjubah hitam itu. Wah. Pria parubaya berjubah hitam itu bagaikan bola meriam dan menghantam tanah di bawahnya. Bagaimana kamu memperlakukanku tadi, aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Qin Fei Yang melihat ke bawah dari atas. Kekuatan naga ilahi emas ungu melonjak dan berubah menjadi gelombang mengerikan yang menghantam tanah di bawahnya. Ah. Jeritan kesakitan pria parubaya berjubah hitam itu tiba-tiba terdengar dari tanah di bawah. 2662 Menguasai. Seru Wu Baizeng. Dia tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang akan mampu menghancurkan mereka begitu dia melangkah ke alam puncak surga ke-9. Dia hanya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Mengapa kekuatannya begitu berbeda dari sebelumnya? Apakah hanya ini yang bisa dilakukan Kaisar Ilahi Istana Pembunuh Naga? Qin Fei Yang menelan pil kehidupan ilahi, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menatap ke bawah dengan penuh dominasi. Dengan kultifasinya di alam surga ke-9 puncak, ditambah dengan berbagai seni ilahi tertinggi, dia punya modal untuk memandang rendah semua orang. Seseorang harus tahu. Dia telah menguasai total 8 seni ilahi tingkat tertinggi. Seni naga ilahi, seni phoenix api, seni kilin, seni penghancur jiwa, sirah ilahi, tubuh emas raja cerah, seni ilahi guntur api, dan sembilan langkah naga surgawi. Bisa dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun di seluruh benua ilahi yang dapat melampauinya. Ledakan. Orang-orang di bawah memanfaatkan kesempatan itu sejenak. Tiba-tiba, Qin Fei Yang, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Terdengar teriakan histeris. Mengikuti dengan saksama. Seratus ribu pedang emas merobek kehampaan dan bumi, menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Susunan pedang pembunuh dewa. Percuma saja. Aku tak terkalahkan di alam yang sama. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jiwa naga muncul, dan mata surga terbuka. Sebuah formasi pedang pembunuh dewa segera muncul, membawa aura kehancuran saat melesat ke bawah. Ledakan. Kedua susunan pedang itu bertabrakan dengan suara dentuman yang keras. Langit dan bumi berubah warna pada saat ini. Dentang. Seratus ribu pedang. Tidak. Sekarang jumlahnya menjadi dua ratus ribu pedang. Dua ratus ribu pedang terus-menerus berbenturan dan hancur. Sekalipun itu hanya salinan, itu sebanding dengan susunan pedang pembunuh dewa yang asli. Dentang. Saat pedang terakhir hancur, pria parubaya berpakaian hitam itu melesat ke langit, tubuhnya dipenuhi amarah. Siapa yang mengizinkanmu datang? Turun. Teriakin Fei Yang. Tiga juru seni naga ilahi langsung menyerang pria parubaya berpakaian hitam. Jangan cepat berpuas diri. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung dan sejuta pedang melesat keluar. Susunan pedang pembunuh surga. Setiap serangan pedang sebanding dengan artefak ilahi tertinggi. Seberapa hebatkah kekuatan mereka? Ledakan. Ketiganya musnah dalam sekejap. Qin Fei Yang juga mengeluarkan sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi sedikit reaksi ini tidak berarti apa-apa baginya. Lagi pula, dia telah meminum empat pil kehidupan ilahi dengan ki inti berbentuk naga. Lebih-lebih lagi, kekuatan garis keturunannya sendiri dan api kehidupan yang telah dipadukannya juga memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Misalnya, luka-luka yang ditimbulkan oleh pria setengah baya berpakaian hitam itu sebagian besar sudah sembuh. Bunuh dia. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap formasi pedang penghancur surga dan meraung marah. Seekor semut ingin menjungkir balikkan surga. Qin Fei Yang tertawa meremehkan. Mata langit bersinar dan formasi pedang penghancur langit muncul. Kemampuan jiwa perang ini. Ini benar-benar tidak dapat dipecahkan. Ketika Wu Bai Seng dan lelaki tua berjubah hijau melihat ini, mereka tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat cara pihak lain, mata surga akan mampu menirunya. Hal yang paling membuat frustrasi adalah sekalipun itu salinan, kekuatannya tidak lebih lemah dari aslinya. Jiwa perang ini hanyalah seorang penjahat. Dengan jiwa perang huligan, semacam ini, kecuali seseorang memiliki dasar kultivasi yang sangat kuat, siapakah yang dapat mengalahkan Qin Fei Yang? Dentang. Ledakan. Dua formasi pedang penghancur langit bertabrakan. Kekosongan itu hancur. Langit berguncang. Gelombang udara yang merusak melonjak ke segala arah, menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Binatang-binatang di dekatnya sudah melarikan diri. Akan tetapi, meski mereka bersembunyi pada jarak yang aman, mereka tidak dapat menahan kepanikan saat merasakan fluktuasi pertempuran. Million battlesword melawan million battlesword, apakah ini masih pertempuran antar manusia? Tabrakan itu berlangsung selama seratus nafas, dan dua formasi pedang penghancur langit dimusnahkan pada saat yang sama. Pria parubaya berpakaian hitam itu sangat sedih. Dia jelas memiliki teknik suci yang dapat mengalahkan pihak lain, tetapi teknik itu dapat dengan mudah ditiru oleh pihak lain. Keluhan seperti itu, kemarahan seperti itu. Itu benar-benar membuatnya gila. Saya tidak percaya Anda bisa mengulang semuanya. Kemampuan bawaan, perisai tak terkalahkan. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung. Sepuluh perisai emas muncul dan mengelilinginya, memancarkan aura yang kuat. Mengikuti dengan saksama. Dia menyerbu ke arah Qin Feiyang dengan satu langkah, mengangkat tinjunya, dan meninju. Dengan perisai tak terkalahkan, dia akan mampu memblokir serangan Qin Feiyang. Di sisi lain, sebaliknya Qin Feiyang harus menghadapi rentetan serangannya. Maaf, itu benar-benar dapat ditiru. Qin Feiyang menyeringai. Sebelum suaranya menghilang, sepuluh perisai emas muncul entah dari mana di sekelilingnya. Desir. Dia pun menyerbu tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dentang. Keduanya beradu dengan tangan kosong. Sepuluh perisai emas itu bagaikan sepuluh tembok yang tidak bisa dihancurkan. Untuk sesaat, keduanya tidak dapat saling membunuh dalam satu gerakan. Bajingan, bajingan. Mengapa ada jiwa perang yang, huligan, di dunia ini? Jika kau punya nyali, jangan buka mata surga. Pria parubaya berpakaian hitam itu jelas-jelas bingung dan jengkel. Kekuatan dalam tubuhnya meraung dan dengan ganas membombardir perisai di sekitar Qin Feiyang. Akan tetapi, kesepuluh perisai ini tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Perisai tak terkalahkanmu memang kuat. Qin Feiyang tersenyum. Dia ingat bahwa perisai tak terkalahkan telah hancur akibat ledakan perisai darah. Tidak. Bahkan dengan meledaknya perisai darah, perisai tak terkalahkan hanya rusak dan tidak hancur total. Seperti yang dapat dibayangkan. Bahkan bisa memblokir ledakan alam surga ke-9. Seberapa kuatkah perisai tak terkalahkan ini? Kesampingkan semua hal lainnya. Tanpa mata surga, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan pria parubaya berpakaian hitam itu. Karena tidak peduli metode apa yang digunakannya, itu akan diblokir oleh Invincible Shield. Melihat ini, ketidakberdayaan di hati lelaki tua berpakaian hijau dan Wu Bai Seng berubah menjadi keputus asaan. Dengan bakatnya yang luar biasa ini, dia dapat dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama. Kecuali, dia adalah penguasa alam abadi. Namun, meskipun lelaki setengah baya berpakaian hitam itu adalah penguasa alam abadi, dia hanya bisa bertahan pada saat ini. Karena aturan neraka tidak memperbolehkan penguasa alam abadi berada di sini. Dan karena dia adalah penguasa alam abadi, dia lebih menderita dibandingkan yang lain. Hanya membayangkan, dia adalah seorang master alam abadi, tetapi dia ditekan oleh seorang master alam surga ke-9. Siapa yang bisa menahannya? Mungkin tak seorang pun bisa. Jika kita ada di luar, aku akan membunuh muribuan kali. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung. Di luar. Sepertinya kau lupa bagaimana aku membunuh Soverein Beast sebelum masuk neraka. Qin Fei yang tertawa. Ekspresi pria parubaya berpakaian hitam itu membeku. Ya. Qin Fei yang di luar tampak lebih menakutkan. Artefak ilahi penentang surga, artefak ilahi penentang surga. Ini semua adalah hal yang dapat merenggut nyawa seseorang. Tanpa disadari. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum pahit. Tidak seorang pun dapat menghentikan kebangkitan pria ini. Para naga tidak bisa, dan istana pembunuh naga pun juga tidak bisa. Guru, jangan khawatir. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyalinnya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuhmu sama sekali. Kamu bisa saja membuang-buang waktu dengannya. Kau adalah penguasa alam abadi dan memiliki kekuatan ilahi yang lebih besar daripada dia. Kau bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Muridmu benar. Kamu tidak bisa terburu-buru untuk bertarung dengannya. Melihat kepercayaan diri pria parubaya berpakaian hitam itu goyah, Wu Baisheng dan lelaki tua berpakaian hijau segera mengingatkannya. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Itu benar. Dia bisa membuang-buang waktu dengannya. Ketika kekuatan sucinya habis, dia akan menjadi sepotong daging di talenan, siap disembeli sesuka hatinya. Mendesah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hem. Pria parubaya berpakaian hitam itu tercengang. Apa yang dia keluhkan? Ingatanmu benar-benar buruk. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertarung? Kau sudah lupa caraku. Membuang waktu denganku. Ide yang bodoh sekali, beraninya kau memikirkannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekecewaan. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tiba-tiba, tatapannya bergetar, dan dia tersenyum pahit lagi. Karena dia memikirkan kartu truf Kinfei yang lainnya. Bisa dikatakan demikian. Kartu truf ini lebih mengerikan dari seni dewa manapun. Dan kartu truf ini adalah 3000 inkarnasi. 3000 inkarnasi, ditambah mata surga, sudah cukup untuk membunuhnya. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya, menatap Raja Yu, dan berkata sambil tersenyum, Raja Senior Yu, Anda tidak akan menyalahkan saya karena mencuri perhatian Anda, kan? Asalkan kamu bahagia. Raja Yu terkekeh. Sejujurnya, Kinfei yang, yang kultivasinya telah meningkat ke tahap surga ke-9, bahkan dia tidak bisa tidak merasa takut. Kinfei yang saat ini benar-benar menakutkan. Dia mengira hanya jika dia berubah, dia bisa menjadi lawannya. Kinfei yang tersenyum, lalu menoleh ke arah Hu Baizeng dan lelaki tua berpakaian hijau itu, dan berkata, hanya buang-buang waktu saja, kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama. Apa? Dia benar-benar ingin kita menyerangnya bersama-sama. Keduanya saling berpandangan, serius bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Anda tidak salah dengar. Serang aku bersama-sama. Aku benar-benar ingin tahu apakah kalian bertiga bisa menyakitiku jika kalian bergabung. Bibir Kinfei yang melengkung saat ini, dan dia berkata, sehelai rambut. Ekspresi itu, nada itu. Dia jelas-jelas memandang rendah mereka bertiga. Bajingan. Berani sekali kamu bersikap sombong. Tidak peduli seberapa baik temperamen seseorang, dia tidak dapat menahan penghinaan ini. Jika mereka bertiga bersatu, bisakah mereka menyakitinya? Sehelai rambut. Seberapa rendah dia memandang rendah mereka. Wah. Keduanya sangat marah dan melesat ke langit dengan aura yang bergemuruh. Mereka berdiri di samping pria parubaya berpakaian hitam dan menatap tajam ke arah Kinfei yang seperti dua binatang buas. Tuan, bunuh. Wu Bai Seng meraung. Seni ilahi tingkat paragon diaktifkan dan matahari yang menyala-nyala membumbung tinggi ke angkasa, kekuatan ilahinya menggemparkan sekeliling. Kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Orang tua berpakaian hijau itu mengucapkan kata demi kata, ekspresinya sangat menyeramkan. Wah. Di belakang dia, seekor ular piton hijau raksasa meraung saat keluar. Panjangnya ribuan kaki dan ditutupi sisik ular. Matanya juga bersinar dengan cahaya hijau gelap. Ini juga merupakan perwujudan seni ketuhanan tingkat paragon. Kekuatannya yang dahsyat dan mengerikan sungguh dahsyat. Baiklah. Mari kita bekerja sama dan membunuhnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Dengan bantuan pria tua berpakaian hijau dan Wu Bai Seng, kepercayaan dirinya meroket. Formasi pedang penakluk surga diaktifkan dan sejuta pedang pertempuran ditempatkan di langit, memancarkan aura penghancur. Mundur. Melihat situasi tersebut, Raja Hantu segera menarik kembali pandangannya dan berteriak pada unikon, Sue Zou, dan yang lainnya yang mengelilingi mereka. Wuih. Segera. Semua orang buru-buru mundur. Ini termasuk Sue Gang dan Sue Dayuan. Adapun Raja Hantu sendiri, dia berbalik dan terbang ke langit di atas kota kuno. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan membentuk pesona besar yang menyelimuti seluruh kota kuno. Ini karena dia mempunyai firasat bahwa tabrakan antara Qin Fei Yang dan pria parubaya berpakaian hitam serta dua orang lainnya akan berdampak pada kota kuno. Oleh karena itu, ia harus melindungi orang-orang di kota itu. Dua ribu enam ratus enam puluh tiga. Bagus, itu saja. Semakin kuat kalian, semakin kuat pula aku. Qin Fei Yang tertawa. Tiga ribu klon muncul. Mengaum. Diiringi serangkaian raungan naga, tiga ribu jiwa naga segera meraung keluar. Mata surga, buka. Itu benar. Tiga ribu jiwa naga semuanya membuka mata surga. Langsung. Tiga ribu formasi pedang hukuman langit, tiga ribu matahari yang menyala-nyala, dan tiga ribu. Ular piton hijau muncul. Ini. Pria parubaya berpakaian hitam dan dua orang lainnya tercengang. Tiga ribu formasi pedang hukuman langit, tiga ribu matahari yang menyala-nyala, tiga ribu ular piton. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka akan menghadapi serangan tiga ribu seni dewa. Melawan satu lawan dua saja sudah sulit, apalagi tiga ribu. Bagaimana mereka bisa memainkannya? Sekalipun mereka, tidak normal, bukankah seharusnya ada batasnya? Tiga ribu klon setara dengan tiga ribu Qin Fei Yang. Dan mereka semua dapat membuka mata surga dan menyalin seni dewa mereka. Ini. Tidak ada cara untuk melawan. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka bertiga menyadari betapa menggelikan pikiran mereka sebelumnya. Qin Fei Yang sekarang adalah orang terkuat di alam abadi. Kecuali alam abadi, tak seorang pun yang mampu mengalahkannya. Sekalipun mereka bertiga bergabung, tetap saja sia-sia. Kaisar ilahi hanyalah semut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Membunuh. Tiga ribu klon meraung. Tiga ribu formasi pedang hukuman langit. Tiga ribu matahari yang menyala-nyala. Dan tiga ribu ular piton segera menyerang ketiganya. Melihat hal itu, ketiganya pun menyerah untuk melawan. Ya. Sebagai penguasa tiga seni dewa, mereka tahu lebih dari siapapun betapa hebatnya ketiga seni dewa ini. Tidak ada kultifator alam puncak sembilan surga yang dapat menahan tiga ribu seni dewa. Mengapa kamu menyerah? Bukankah kamu sombong dan yakin bisa membunuhku? Qin Fei Yang menatap ketiga orang itu dengan tatapan mengejek. Seorang pejuang bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Pria paru baya berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak dipermalukan. Qin Fei Yang bergumam, niat membunuh terpancar di matanya. Tiba-tiba, semua seni dewa diarahkan pada Wu Baisheng saja. Ah. Dengan teriakannya, Wu Baisheng langsung hancur. Meskipun lelaki setengah baya berpakaian hitam dan lelaki tua berpakaian hijau tidak terkena serangan secara langsung, mereka tetap terpental oleh aura mengerikan itu, menyebabkan darah muncrat keluar. Bumi di sekitarnya juga runtuh dan tenggelam dengan dahsyatnya, seakan-akan dunia sedang kiamat. Tepat seperti yang diharapkan Raja Hantu, riak-riak itu meluas hingga ke kota kuno Raja Hantu. Ketika debu meredah, pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan tiga ribu inkarnasi menghilang. Di bawah, pria paru baya berpakaian hitam dan pria berpakaian hitam juga terkejut. Dengan mata surga dan tiga ribu inkarnasinya, Qin Fei Yang cukup kuat untuk mendominasi seluruh neraka. Namun, mengapa Qin Fei Yang hanya membunuh Wu Bai Seng, tetapi tidak mereka. Setelah keduanya tenang, mereka mengangkat kepala dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang menatap keduanya dan bertanya, tahukah kalian mengapa aku tidak membunuh kalian? Aku tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala. Kalian benar-benar bodoh. Kata Qin Fei Yang. Keduanya saling melotot. Dia tidak membunuh mereka karena dia ingin mempermalukan mereka. Qin Fei Yang menatap pria paru baya berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum, karena aku berjanji pada Sue Gang bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Tentu saja, itu termasuk Anda. Qin Fei Yang menatap lelaki tua berpakaian hijau itu dan berkata, keduanya gemetar. Namun, saat ini, kalian masih punya pilihan. Tundukkan diri padaku dan bekerjalah untukku. Kata Qin Fei Yang. Menyerah padamu. Keduanya tercengang. Ya. Kalian mengikuti Supreme Cloud dan Supreme Beast hanya demi status dan kekuasaan. Dan aku juga bisa memberimu hal-hal ini. Lagi pula, aku bisa memberimu hal-hal yang tidak bisa mereka berikan. Kata Qin Fei Yang. Anda. Betapapun kuatnya dirimu, kamu hanya berada di alam surga ke-9. Pria paru baya berpakaian hitam itu mencibir. Ya. Dalam hal kultivasi, aku tidak sebaik kalian, tapi bagaimana dengan caranya? Siapa di antara kalian yang menjadi lawanku? Di neraka Raja Nether, aku bisa menghancurkanmu. Di prefektur ilahi dunia kuno, aku juga bisa membunuhmu. Dan itu semudah menghancurkan semut. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu berpikir kau bisa meremehkanku. Qin Fei Yang mencibir. Keduanya terdiam. Betapapun mereka tidak mau mengakuinya, ini adalah kebenaran. Di neraka Raja Nether, Qin Fei Yang memiliki 3.000 inkarnasi dan mata surga, yang merupakan jurus pembunuh yang mengerikan. Di dunia kuno, Qin Fei Yang memiliki seni ilahi yang menantang surga dan artefak ilahi yang menantang surga. Lebih-lebih lagi, ada lebih dari satu artefak ilahi yang menantang surga. Hanya yang direbutnya dari para naga merupakan 10 artefak ilahi yang menantang surga, belum termasuk artefak ilahi yang menantang surga lainnya. Misalnya Kapak dan Kastil. Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak dapat menahan perasaan semakin tidak berdaya dan putus asa. Apakah benar-benar tidak ada seorangpun di dunia ini yang mampu menghentikan kebangkitan Qin Fei Yang? Anda hanya punya satu kesempatan. Apakah Anda ingin menyerah atau mati? Itu pilihanmu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Keduanya terdiam. Jangan berpikir kau tidak takut dengan ancamanku hanya karena kau meninggalkan jiwa ilahimu di luar. Hari ini aku bisa membunuhmu. Saat aku kembali ke tanah suci, aku juga bisa membunuhmu. Saat itu, jika kau ingin tunduk padaku, aku hanya bisa berkata maaf, aku tidak peduli. Tentukan pilihanmu. Kata Qin Fei Yang. Mereka berdua tampak tidak yakin. Sepertinya kamu sangat keras kepala. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, kalau begitu, aku akan jangan. Keduanya buru-buru melambaikan tangan. Setelah berjuang sejenak, mereka akhirnya berlutut di kehampaan sambil berkata dengan hormat, bawahanmu memberi hormat kepada Tuhan Muda. Haha. Qin Fei Yang menatap ke langit dan tertawa. Tentu saja. Sekuat apapun seseorang, dia tidak akan bisa lepas dari takdir takut mati. Qin Fei Yang membuat segel dengan kedua tangannya, lalu dua segel perbudakan muncul dan tenggelam di atas kepala keduanya. Mereka berdua secara naluri ingin melawan, tetapi saat merasakan tatapan mata dingin Qin Fei Yang, mereka segera menepis pikiran itu dan menerima kendali dengan patuh. Secepatnya, segel perbudakan telah dirampungkan. Sekarang, pergilah ke kota kuno Raja Yu dan berlututlah di depan gerbang kota untuk menebus kesalahanmu. Terutama Sue Gang dan Sue Dayuan. Jika kamu tidak mendapatkan pengampunan mereka, kamu bisa bersiap untuk mati di sini. Kata Qin Fei Yang. Sekarang dia telah mengendalikan dua jiwa ilahi itu, bahkan jika dua jiwa ilahi itu ditinggalkan di luar, dia juga bisa membunuh mereka. Ya. Keduanya mengangguk hormat dan terbang ke kota kuno Raja Yu. Fiuh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap ke langit dengan senyum di matanya. Binatang tertinggi, awan tertinggi. Anda tidak menduganya, kan? Bawahanmu sudah tunduk padaku. Namun, ini baru permulaan. Acaranya akan dimulai perlahan. Apakah Anda siap? Ketika Qin Fei Yang kembali ke kota kuno Raja Yu, dia melihat pria parubaya berpakaian hitam dan pria tua berjubah hijau berlutut di depan gerbang kota. Raja Yu berdiri di langit dan tetap diam. Sue Zhou, Sang Unikon, Sue Gang, Sue Dayuan dan beberapa ratus iblis darah yang berada di alam surga kesembilan lengkap juga mengepung mereka. Saudara Qin, mereka adalah. Sue Gang berjalan ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, mereka sudah tunduk padaku. Jadi begitu. Sue Gang tercerahkan. Dia tidak tahu banyak mengenai lelaki tua berjubah hijau itu, namun dia tahu kekuatan lelaki setengah bayar berpakaian hitam itu. Dia benar-benar bisa menaklukkannya. Dia sungguh kuat. Namun, meskipun dia sudah menyerah padaku, jika kau ingin membunuhnya, katakan saja dan aku akan membunuhnya saat itu juga. Qin Fei Yang memandang Sue Gang dan tersenyum. Tidak perlu melakukan itu. Karena dia sudah menjadi bawahanmu, dia dianggap salah satu dari kami. Tidak masuk akal bagi kita untuk berurusan dengan orang-orang kita sendiri, kan? Sue Gang tersenyum. Qin Fei Yang menatap Sue Gang dengan linglung. Kemudian, tatapannya beralih dan mendarat pada pria parubaya berpakaian hitam. Apakah kamu lihat? Ini adalah ras setan darah. Mereka membalas kejahatan dengan kebaikan dan setia kepada teman-temannya. Di hadapan mereka, tidakkah kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan sangat memalukan? Qin Fei Yang menegur mereka tanpa ampun. Mereka berdua menundukkan kepala dan merasa sangat malu. Qin Fei Yang berkata, Meskipun Sue Gang telah memaafkanmu, masih ada Sue Dayuan. Ini masalah kecil. Tidak masalah, asalkan mereka ikhlas tunduk padamu. Sue Dayuan melambaikan tangannya dan tersenyum. Mendengar hal itu, mereka berdua merasa makin malu. Qin Fei Yang melirik Sue Dayuan lalu Sue Gang. Akhirnya, dia menatap mereka berdua lagi dan berkata, kalian berdua terus berlutut dan merenungkan tindakan kalian. Tanpa perbandingan, tidak akan ada salahnya. Dibandingkan dengan kebajikan dan kebenaran ras iblis darah, moralitas manusia sungguh tidak layak disebut. Tentu saja. Dia juga sangat jelas. Alasan mengapa Sue Gang dan Sue Dayuan memaafkan mereka berdua dengan mudah sepenuhnya karena wajahnya. Kalau tidak, meski mereka berdua memohon dengan putus asa, ras iblis darah tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia harus mengingat persahabatan seperti ini. Qin Fei Yang mendongak ke arah Raja Yu dan bertanya, Raja Senior Yu, apakah Anda keberatan dengan keputusan untuk membiarkan mereka tetap hidup? Saya akan mendukungmu, apapun yang kamu lakukan. Sebuah kalimat sederhana mengungkapkan ketulusan Raja Yu terhadap Qin Fei Yang. Terima kasih. Qin Fei Yang tersentuh. Kalau begitu, ayo berangkat. Raja Yu tersenyum dan berbalik untuk terbang menuju istana. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, suara sesuatu yang pecah di udara dapat terdengar. Raja Hantu berhenti dan melihat keluar kota. Dia melihat hantu besar berlari dengan kecepatan kilat. Itu Panglima Agung. Kata Sue Zhou. Qin Fei Yang juga menoleh untuk melihat. Orang yang datang memang Sueda. Salam, Raja Anda. Saudara Qin. Sueda mulai melambai dari jauh. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Sueda terbang dan mendarat di hadapan semua orang. Ketika dia melihat dua pria parubaya berjubah hitam berlutut di hadapannya, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Qin Fei Yang berkata, mereka hanya dua orang idiot yang ceroboh. Orang bodoh yang ceroboh. Sueda tertegun dan tersenyum sinis. Jadi mereka musuh. Jika mereka musuh, mengapa kamu masih bersikap sopan? Sueda segera menginjak-injak mereka berdua, menginjak-injak mereka seperti semut saat dia menginjak-injak mereka dengan sekuat tenaga. Mereka berdua hanya bisa bertahan dan tidak berani bersuara. Melihat mereka berdua sudah babak belur, Sueda terbatuk kering dan berkata dengan suara rendah, Panglima besar, mereka sudah menyerah pada saudara Qin. Hah! Sueda tertegun dan berbalik menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangguk. Sueda sedikit malu dan tersenyum canggung. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tidak apa-apa, asal kamu bahagia. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hah! Sueda tertawa datar dan menatap Qin Fei Yang dan Raja Yu. Mari kita mulai saja. Yezong dan berbagai naga leluhur memang ada di lembah jatuh sekarang. 2664. Maksudmu, kau kembali dari Valen Valley? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Sueda mengangguk. Kamu terlalu cepat. Terakhir kali di Pegunungan Naga Raksasa, Putri Naga berkata bahwa akan memakan waktu dua tahun untuk mencapai lembah jatuh. Bahkan belum dua tahun. Kata Qin Fei Yang. Kami menggunakan keterampilan tambahan sepanjang waktu. Tentu saja, itu tidak akan memakan waktu selama itu. Kata Sueda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya. Bagaimana dengan Sueda dan yang lainnya? Mereka tinggal di Valen Valley untuk berjaga. Kata Sueda. Maksudnya, Yezong dan yang lainnya masih belum tahu kalau kamu ada di lembah jatuh. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Sueda mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menoleh ke Raja Yu. Raja Senior Yu, apakah Anda tertarik dengan lembah jatuh? Raja Yu sedikit terkejut dan mengangguk. Tentu saja, tapi. Ada sedikit ketakutan di mata Raja Yu. Inilah ketakutan mereka terhadap Valen Valley. Bisakah kamu percaya padaku? Kata Qin Fei Yang. Tentu saja. Raja Yu mengangguk. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Qin Fei Yang, Raja Yu dan Sueda terbang ke langit di atas kota kuno. Raja Yu melambaikan tangannya dan seluruh kota kuno Raja Yu terangkat dari tanah dengan suara ledakan keras. Pada akhirnya, kota kuno yang besar itu menjadi seukuran telapak tangan dan melayang di depan Raja Yu. Raja Yu menghapus kontrak darah dan menatap Qin Fei Yang. Ambillah. Terima kasih atas kepercayaanmu, Raja Senior Yu. Qin Fei Yang menguasai kota kuno itu dan meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikannya. Raja Yu tersenyum dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam kota kuno. Qin Fei Yang juga menyimpan kota kuno itu di lautan Ki miliknya. Apa? Raja Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerahkan kota kuno kepada Tuan Muda. Kedua pria berpakaian hitam itu masih berlutut di luar kota. Melihat pemandangan ini, mereka tidak percaya. Demi merebut kota kuno Raja Yu, mereka telah berusaha keras. Namun, pada akhirnya, semua itu sia-sia. Namun, Qin Fei Yang telah memperoleh kota kuno Raja Yu tanpa melakukan apapun. Di mana keadilannya? Bixue mengerutkan kening dan berkata, Saudara Qin, bukankah ini terlalu berisiko? Jangan khawatir. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada ras iblis darahmu. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Sueda mengangguk. Qin Fei Yang terbang ke langit di atas dataran dan melihat perahu-perahu berdarah dan unikon di atas panggung batu. Dia berkata, Kalian tinggallah di sini dan tunggu anggota klan kembali. Katakan kepada mereka bahwa kita pergi ke lembah jatuh. Baiklah. Bloodbot dan unikon mengangguk. Qin Fei Yang kemudian menatap pria parubaya berpakaian hitam dan rekannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kalian berdua, bangun. Keduanya berdiri dan terbang dengan hormat ke arah Qin Fei Yang. Sueda, ayo berangkat. Kata Qin Fei Yang. Baik Sue mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan menyapu Qin Fei Yang. Kemudian, dia menggunakan seni ilahi tambahan dan terbang menuju lembah jatuh. Pria parubaya berpakaian hitam dan rekannya bergegas mengikuti. Qin Fei Yang menoleh ke arah mereka dan bertanya, Siapa nama kalian? Bawahanmu adalah Wang Ming. Pria parubaya berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat. Bawahanmu adalah Yang Li. Orang tua berpakaian hijau itu mengikutinya. Wang Ming, Yang Li. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, Apa sebutan orang-orang istana pembunuh naga untukmu? Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, Mereka memanggil kami Kaisar Ming dan Kaisar Li. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Berapa banyak dari kalian yang datang kali ini? Banyak. Namun, hanya kami berdua yang pernah memasuki neraka Raja Nader di antara empat Kaisar Ilahi di bawah awan tertinggi dan binatang. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Ada empat Kaisar Ilahi di bawah awan tertinggi dan binatang. Qin Fei Yang terkejut. Ya, sangat mudah untuk memahami situasi istana pembunuh naga. Kita memiliki delapan Kaisar Ilahi dan seratus delapan Jenderal Ilahi. Setengah dari mereka adalah milik awan tertinggi dan binatang buas, dan setengah lainnya milik Kaisar Qin dan Kaisar Yang. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tidak heran Supreme Cloud dan Bis begitu takut dengan kebangkitanku. Tentu mereka. Karena begitu Anda bangkit, keseimbangan akan rusak. Dengan cara ini, status Kaisar Qin dan Kaisar Yang di istana pembunuh naga secara alami akan melampaui awan tertinggi dan binatang buas. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Qin Fei Yang bertanya, Bagaimana dengan para Jenderal Ilahi di bawah awan tertinggi dan binatang? Apakah ada di antara mereka yang datang ke neraka Raja Neder? Tidak. Dua Kaisar Ilahi lainnya dan Jenderal Ilahi mereka semuanya ada di Sensu. Awan tertinggi dan binatang buas juga khawatir kalau Kaisar Qin dan Kaisar Yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan para pembangkang. Jadi mereka membiarkan kedua Kaisar Ilahi dan Jenderal Ilahi itu tinggal di Sensu untuk mengawasi Kaisar Qin dan Kaisar Yang. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Jika kedua leluhur benar-benar ingin melakukan itu, bisakah para Kaisar Ilahi dan Jenderal Ilahi ini menghentikan mereka? Qin Fei Yang mencibir. Ya ya ya. Namun, mereka juga dapat berperan dalam menahannya. Lagipula, Kaisar Qin dan Kaisar yang adalah orang-orang yang peduli dengan gambaran besar. Mereka tidak akan menghancurkan kepentingan seluruh istana pembunuh naga demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Kau benar tentang itu. Di mata mereka, tidak ada yang lebih penting daripada gambaran besarnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kedua leluhur itu memiliki terlalu banyak kekhawatiran, jadi istana pembunuh naga tidak dapat benar-benar bersaing dengan para naga sampai sekarang. Tuan muda, apakah Anda akan membunuh bis kali ini? Orang tua berbaju cian itu tiba-tiba bertanya. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua berbaju hijau itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sangat peduli dengan bis? Lelaki tua berbaju biru itu ragu-ragu dan mendesah. Sejujurnya, bis adalah dermawanku. Dermawan. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Dulu bis menyelamatkan dan melatihku. Itulah sebabnya aku memiliki prestasi dan status seperti sekarang. Orang tua berbaju cian itu mengangguk. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata dengan nada main-main, Qin, kalau begitu, menurutmu bagaimana aku harus bersikap terhadap dermawanmu ini? Saya tidak berani menolak. Saya akan mengikuti perintah Tuan Muda. Pupil mata lelaki tua berbaju cian itu mengecil dan dia buru-buru membungkuk. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam dan berkata ringan, sebenarnya, aku tidak pernah berpikir untuk membunuh bis dan cloud. Hmm. Keduanya saling berpandangan dan berkata dengan heran, kau ingin menaklukkan mereka juga. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa kamu ingin melakukan hal itu? Itu tidak sesuai dengan karaktermu. Apakah ini untuk Kaisar Qin dan Kaisar Yang? Keduanya terkejut. Ya. Istana pembunuh naga adalah darah dan keringat kedua leluhur. Aku tidak sanggup menghancurkannya. Ambil saja kamu sebagai contoh. Jika bukan karena kedua leluhurku, aku tidak akan membiarkanmu tetap hidup. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Jadi begitu. Keduanya mengangguk. Tetapi. Sebelum itu, ada syaratnya. Mereka harus tunduk dan patuh. Jika tidak. Betapapun kuatnya mereka atau seberapa besar kontribusi mereka terhadap istana pembunuh naga, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Jadi kau berencana untuk benar-benar mengumpulkan istana pembantai naga yang tersebar. Pria parubaya berpakaian hitam itu tiba-tiba mengerti. Ya. Jika kita ingin melawan naga, istana pembunuh naga harus bersatu. Jika kedua leluhur itu tidak ingin menyinggung Cloud dan Bis, maka biarkan aku yang melakukannya. Ada ketajaman yang menusuk di mata Qin Fei Yang. Melihat ini, lelaki parubaya berpakaian hitam dan lelaki tua berpakaian cian tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Karakter pemuda ini sungguh menakutkan. Tampaknya, tidak ada hal yang tidak berani dilakukannya. Lebih dari tiga bulan kemudian, sebuah lembah besar muncul di hadapan Qin Fei Yang. Dari kejauhan, lembah itu tampak seperti labirin. Lebih-lebih lagi. Lembah itu luas sekali. Bahkan Sueda dan Wang Ming hanya bisa melihat puncak gunung es. Itulah Valen Fali. Kata Sueda. Mereka menggunakan mantra-mantra tambahan sepanjang waktu dan tidak berhenti untuk beristirahat. Oleh karena itu, mereka hanya butuh waktu tiga bulan untuk mencapai lembah Valen. Qin Fei Yang mendonga dan mengamati lembah jatuh. Lembah itu dipenuhi kabut darah tebal. Semakin dalam mereka masuk, semakin tebal kabut darahnya. Dan itulah kekuatan jahat. Namun anehnya, tidak ada kekuatan jahat yang terlihat di langit di atas Valen Fali. Apakah Valen Fali benar-benar area terlarang nomor satu di neraka Hades seperti yang dikatakan Raja Yu? Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ayo kita cari Sueda dan yang lainnya dulu. Dengan itu, Sueda memimpin mereka bertiga dan terbang menuju gunung besar di sebelah kiri. Di gunung itu ada banyak puncak. Banyak puncak raksasa yang tingginya ribuan kaki. Bagi para Blood Demon yang besar, ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Suara mendesing. Segera. Qin Fei Yang melihat Sueda dan yang lainnya. Mereka tengah duduk di sekitar danau, berkultivasi dengan mata terpejam, tetapi tampaknya ada satu orang yang hilang. Uhuk-uhuk. Sueda terbatuk ketika mendarat di tepi danau. Sueda dan yang lainnya segera membuka mata mereka dan menyeringai. Bos, kau kembali. Ya. Sueda mengangguk lalu mundur ke samping. Qin Fei Yang dan yang lainnya, yang berdiri di belakang Sueda, muncul. Saudara Qin. Sueda dan yang lainnya tertegun dan segera bangkit untuk mengelilinginya. Sueda bertanya dengan curiga, mengapa kamu datang ke sini secara langsung? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan merindukanmu, jadi aku datang mengunjungimu. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah kamu bercanda? Sueda memutar matanya. Haha. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Tunggu. Siapa mereka? Mereka melirik lelaki setengah baya berpakaian hitam dan lelaki tua berpakaian cian dengan kebingungan di mata mereka. Qin Fei Yang berkata, mereka adalah bawahanku. Bawahan. Sueda dan yang lainnya tercengang. Dari ekspresi Qin Fei Yang yang sedikit dingin, mereka sangat menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Sueda melirik mereka dan bertanya, di mana si tua nam? Mengapa aku belum melihatnya? Old Six sedang mengawasi Yezong dan yang lainnya. Kata Sue Er. Apakah Yezong dan yang lainnya melakukan sesuatu? Sueda bertanya. Tidak. Mereka masih sama seperti saat kau pergi. Mereka ingin memasuki lembah jatuh, tetapi mereka tidak berani. Sue Er menggelengkan kepalanya. Bahkan Blood Demons pun tidak berani masuk. Benarkah? Sueda tersenyum meremehkan dan menatap Qin Fei Yang. Saudara Qin, haruskah kita pergi mencari si tua nam? Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Seketika kelompok itu bergerak dan mendekati lembah jatuh, tetapi mereka semua menyembunyikan aura mereka. Sekitar sepuluh napas kemudian. Rombongan itu tiba di depan sebuah gunung raksasa dan melihat raksasa bermata darah bersembunyi di balik gunung itu, menatap ke depan dengan sembunyi-sembunyi. Old Six, apa kabar? Qin Fei Yang dan yang lainnya diam-diam terbang di belakang Sue Er dan bertanya melalui telepati. Hem. Sue Er dimulai. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia merasa lega. 2.665 Saudara Qin, kamu juga di sini. Darah enam tersenyum pada Qin Fei Yang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana? Mereka semua ada di sana. Blood Six menunjuk ke sisi lain gunung raksasa. Qin Fei Yang melompat ke puncak gunung dan berjalan ke sisi lain sambil melihat ke bawah. Dia melihat Yezong, ketua master pavilion, kaisar binatang, dan delapan naga leluhur duduk bersila di tanah dengan mata terpejam. Apakah mereka selalu seperti ini? Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Kata Blood Six diam-diam. Sepuluh komandan tidak melompat ke puncak gunung. Karena tubuh mereka terlalu besar, mereka dengan mudah ditemukan oleh Yezong dan yang lainnya. Mereka datang jauh-jauh ke Valen Fali dan tidak memikirkan cara untuk masuk. Apa maksudnya ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena mereka tidak punya nyali untuk masuk, mereka mungkin sebaiknya pergi saja. Bukankah ini membuang-buang waktu? Beberapa hari yang lalu, saya sepertinya samar-samar mendengar mereka berbicara tentang lunatic. Kata Blood Six lewat telepati. Apa? Mereka membicarakan tentang kakak senior gila. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Tetapi mereka sangat pendiam. Saya tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Kata Blood Six diam-diam. Itu aneh. Qin Fei Yang bergumam. Mengapa mereka membicarakan tentang kakak senior gila? Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang mundur ke Sueda dan yang lainnya dan berkata, Kalian sudah bekerja keras selama ini. Pergilah ke kota kuno dan beristirahatlah. Serahkan sisanya padaku. Kota kuno. Blood Two dan yang lainnya tercengang. Sueda berkata diam-diam, kami juga membawa kota kuno. Apa? Blood Two dan yang lainnya tercengang. Sueda berkata lagi, Raja Hantu juga ada di sini. Dia sekarang ada di kota kuno. Tidak mungkin. Apakah Raja Hantu juga ingin memasuki lembah jatuh? Darah Dua terkejut. Ya. Sueda mengangguk. Ini terlalu gila. Darah Dua dan yang lainnya saling memandang. Qin Fei Yang dan Sueda saling tersenyum. Setelah itu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Sueda dan yang lainnya ke kota kuno Raja Yu. Sementara itu, orang gila juga dibawa keluar dari kota Raja Kuno Yu. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang tertawa diam-diam dan berkata, Tuhanmu ada di sana, tidakkah kau ingin pergi menemuinya? Menguasai. Orang gila itu melompat ke puncak gunung dan melihat ke bawah. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku akan berkultivasi. Aku tidak punya waktu untuk menemuinya. Jangan. Saya tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi mereka sendirian. Bantu saya berbagi beban. Qin Fei Yang berpikir. Omong kosong. Kamu bahkan bisa menghancurkan kedua orang idiot ini. Sigila mengerutkan kening sambil menunjuk ke arah lelaki setengah bayar berpakaian hitam. Itu. Tolong pertimbangkan perasaan kami, oke. Wajah kedua lelaki setengah bayar itu menjadi gelap. Menyebut mereka idiot di depan wajah mereka. Apakah ada orang seperti itu? Orang gila itu melirik mereka berdua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Maaf, saya akan lebih berhati-hati lain kali. Lain kali. Mereka berdua terdiam. Dia benar-benar tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Tapi kemudian, Perkataan Qin Fei Yang membuat mereka semakin tertekan. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Yezong dan Kaisar Binatang sama-sama menguasai kekuatan hukum. Kekuatan Master Pavilion utama dan berbagai naga leluhur juga tak terduga. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Mereka berdua sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisakah dia membandingkannya? Sepertinya begitu. Sigila berpikir sejenak lalu mengangguk. Benar. Qin Fei Yang tiba-tiba menatap kedua pria parubaya itu dan bertanya, Apakah ketua Master Pavilion memahami kekuatan hukum? Ya, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Keduanya mengangguk. Ini. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Dia bertanya dengan suara rendah, Hukum macam apa yang dia pahami? Hukum air. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Luar biasa. Qin Fei Yang bergumam dan menatap orang gila itu, Lihat, tiga orang dengan kekuatan hukum. Bagaimana kau ingin aku menghadapi mereka sendirian? Karena kita bersaudara, kita harus saling setia. Kita harus berbagi suka dan duka bersama. Orang gila itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tak berdaya, Baiklah, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Qin Fei Yang terkekeh. Dengan bantuan orang gila itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Karena kekuatan orang gila itu juga sangat mengerikan. Dan orang gila itu juga mengatakan terakhir kali bahwa dia ingin mengasingkan diri untuk meningkatkan tingkat seni ilahinya. Dan dalam tiga bulan ini, dengan pemahaman dan potensinya, dia pasti bisa melakukannya. Bagaimanapun, satu hari sama dengan 500 tahun. Tiga bulan, itu sama dengan puluhan ribu tahun. Huff. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap kedua pria parubaya berpakaian hitam itu. Apakah kalian masih ingat apa yang kukatakan di jalan? Dalam. Keduanya mengangguk. Kalau begitu, berhati-hatilah nanti, jangan sampai ada cacat yang terbongkar. Qin Fei Yang mengingatkan mereka lalu mengambil ramuan kebangkitan dan berubah kembali ke wujud libuer. Pria parubaya berpakaian hitam dan pria tua berpakaian cian juga meminum eliksir ilusi dan berubah menjadi dua wajah yang tidak dikenal. Walaupun para naga tidak mengetahui identitas ketua master pavilion dan kaisar binatang, mereka mengenal delapan kaisar ilahi kuil pembunuh naga seperti punggung tangan mereka. Oleh karena itu, mereka pasti tidak bisa bertemu Yezong dan yang lainnya dengan wajah asli mereka. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan mereka berempat segera naik ke udara dan berpura-pura terbang menuju lembah jatuh. Ada seseorang di sana. Yezong tiba-tiba membuka matanya dan mendongak. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Lihat, itu libuer dan orang gila itu. Hah. Kepala master pavilion, kaisar binatang, dan naga leluhur semuanya membuka mata mereka dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya di langit. Seperti Yezong, wajah para naga leluhur langsung dipenuhi kegembiraan. Akan tetapi, mata kepala master pavilion dan kaisar binatang berkilat dengan niat membunuh. Menguasai. Qin Fei Yang dan orang gila itu juga berpura-pura tercengang. Mereka berhenti di kehampaan di atas dan menatap Yezong dan yang lainnya. Akhirnya aku menemukanmu. Kemudian, mereka berdua terbang ke arah Yezong dan yang lainnya dengan gembira. Bagus, bagus, bagus. Kau belum mati. Yezong mengangguk lega. Apa bagusnya? Aku bahkan tidak tahu berapa kali aku telah berada di gerbang neraka selama bertahun-tahun. Guru, Anda sungguh hebat. Kau bahkan tidak memberi tahu kami sebelumnya tentang hal sepenting teleportasi. Qin Fei Yang mengeluh. Yezong awalnya sangat senang, tetapi ketika mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia teringat adegan Qin Fei Yang membawa orang gila itu ke neraka Raja Nether. Dia langsung menjadi marah. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu, dan kamu masih berani mengeluh. Jika tidak, Anda akan terlalu impulsif dan membuat kami kehilangan Anda. Yezong berkata dengan marah. Ekspresi Qin Fei Yang menegang, dan dia berkata sambil tersenyum malu, aku sedikit impulsif saat melihat neraka Raja Nether muncul. Impulsif adalah iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Semakin Yezong memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Pak Tua Ye, sudah cukup. Baguslah kalau dia baik-baik saja. Kenapa kamu masih menyalahkannya? Naga leluhur berpakaian hitam tidak bisa berkata apa-apa. Yezong mendengus dingin, aku tidak sabar menunggu dia mati di neraka Raja Nether. Kamu keras kepala. Leluhur naga berpakaian hitam memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum, jangan tertipu oleh perilaku tuanmu saat ini. Dia telah mengkhawatirkanmu selama bertahun-tahun. Benar-benar. Qin Fei Yang bertanya, mengapa aku harus berbohong kepada junior sepertimu? Naga leluhur berpakaian hitam merasa tidak senang. He he. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan menatap Yezong, Tuan, jangan bilang Anda adalah orang yang berlidah tajam namun berhati lembut dalam legenda. Enyahlah. Yezong melotot tajam ke arahnya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Saya sungguh tidak ingin merusak kegembiraan reuni kalian, tetapi ada masalah yang menurut saya harus saya perjelas. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Hem. Yezong dan para naga leluhur lainnya menoleh ke arah ketua Master Pavilion. Karena orang yang berbicara adalah dia. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan, dan menatap ke arah ketua Master Pavilion dengan seringai di mata mereka. Apakah dia akan mulai mempersulit mereka? Kepala Master Pavilion memandang ke arah Sigila dan berkata, Aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa lolos dari tangan Raja Nether. Yezong dan yang lainnya sedikit tertegun ketika mendengar ini. Itu benar. Saat itu, Matman ditangkap oleh Nether King. Dalam sekejap, semua orang menatap Matman, mata mereka dipenuhi keraguan. Semua orang yang hadir harus mengetahui dengan jelas kekuatan Raja Nether. Dengan kultivasi Matman yang sedikit, bagaimana dia bisa lolos dari tangannya. Sang kepala Master Pavilion mencibir. Namun, saat dia mengucapkan kata, Kultivasi, pupil mata kepala Master Pavilion tiba-tiba mengecil saat dia menatap orang gila dengan heran. Itu sebenarnya adalah alam surga kesembilan kesuksesan kecil. Setelah itu, kepala Master Pavilion memandang Kinfei Yang dan mendapati bahwa Kinfei Yang juga berada di alam surga kesembilan kesuksesan kecil. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kepala Master Pavilion segera berteriak, Apa yang terjadi dengan kultivasimu? Hanya dalam waktu seratus tahun saja, Anda berhasil menembus begitu banyak alam kecil secara berturut-turut. Hmm. Yezong dan yang lainnya juga menyadari perubahan dalam kultivasi mereka, dan mereka semua tidak percaya. Kinfei Yang sudah memikirkan sebuah alasan. Ia menatap kepala Master Pavilion dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Setengah tahun yang lalu, kami secara tidak sengaja memperoleh sebuah kesempatan. Kesempatan inilah yang memungkinkan kami untuk menerobos ke alam surga kesembilan sukses kecil. Peluang. Saya ingin tahu kesempatan seperti apa yang memungkinkan Anda menembus begitu banyak alam secara berturut-turut. Sang kepala Master Pavilion mencibir. Apakah kau akan bertarung sampai akhir? Kinfei Yang mengangkat alisnya tanpa terasa. Dia terkekeh dan berkata, Din Raka Raja Dunia Bawah, terlepas dari apakah itu benda-benda suci atau pertemuan kebetulan, jumlahnya tak terhitung. Jika kamu tidak tahu, itu karena kamu tidak tahu. Kamu tidak menemukan satu pun, tetapi itu tidak berarti tidak ada. Berani sekali kau. Kepala Master Pavilion sangat marah. Uhuk-uhuk. Yezong terbatuk dan berkata, Li Buer, dia adalah kepala Master Pavilion Harta Karun. Kamu tidak boleh bersikap kasar. Kinfei Yang berkata dengan kaget, jadi itu kepala Master Pavilion. Maaf atas ketidaksopanannya. Hem. Kepala Master Pavilion mendengus. Perubahan dalam kultivasi kami memang terkait dengan peluang itu. Mereka juga ada di sana. Orang bila itu menunjuk Wang Ming dan Li Buer dan berkata, Yezong dan yang lainnya akhirnya memperhatikan Wang Ming dan Li Buer dan bertanya dengan curiga, siapa mereka? Mereka juga dari wilayah utara. Mereka adalah orang-orang yang membantu kami saat kami dalam bahaya. Melihat kultivasi mereka bagus, saya membiarkan mereka bepergian bersama kami. Baguslah kalau kita bisa saling menjaga. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Salam, Kepala Master Pavilion Ye. Salam, Naga Leluhur. Wang Ming dan Li Buer buru-buru membungkuh. Baiklah. Yezong dan Naga Leluhur mengangguk. Kaisar binatang yang sedari tadi terdiam, bertanya, kesempatan macam apa ini? Saat itu, kami dikejar oleh binatang buas dan melarikan diri ke pegunungan. Kemudian, kami menemukan sebuah gua yang sangat tua. Kami tidak banyak berpikir saat itu. Kami hanya ingin masuk ke dalam gua untuk menghindari kejaran binatang buas. Namun saat kami masuk ke dalam gua, kami mendapati bahwa gua itu tertutup segel dan kami tidak bisa masuk. Setelah itu, kami menghindari kejaran binatang buas itu dan mencoba segala cara untuk membuka segel itu. Saat kami memasuki gua, kami menemukan sebuah pohon kecil yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Ada dua buah ilahi di pohon itu. Perubahan dalam budidaya kami terjadi karena kami memakan kedua buah ini. Kata Qin Fei Yang. Buah dewa macam apa yang benar-benar dapat membantumu menembus begitu banyak alam? Ye Zong terkejut. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan dengan santai mengembunkan sebuah buah. Buah itu berwarna merah darah dan berukuran sebesar telapak tangan. Bayangan burung finiks darah dan naga darah berkeliaran di sekitarnya, tampak sangat ajaib. Bagaimanapun, itu hanya rekayasa dan tidak perlu menjadi kenyataan. 2666. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Naga leluhur naga hitam menggelengkan kepalanya. Penguasa ini juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Naga leluhur lainnya juga menggelengkan kepala. Orang gila diam-diam membenci mereka. Ini dibuat oleh Qin Fei Yang, akan aneh jika kalian pernah melihatnya sebelumnya. Kami juga tidak tahu apa ini, tapi kekuatannya sungguh tak tertandingi. Kata Qin Fei Yang. Ye Zong dan naga leluhur lainnya saling memandang tanpa keraguan. Pertama. Karena menurut mereka, Qin Fei Yang dan si gila tidak akan berbohong kepada mereka. Bagaimanapun juga, Qin Fei Yang adalah murid Ye Zong dan Mat Man adalah murid naga leluhur naga hitam. Kedua. Neraka Raja Nether misterius dan bahkan memiliki benda-benda suci yang menentang surga. Selain itu, jumlahnya lebih dari satu atau dua, jadi tidak aneh jika ada buah ajaib seperti itu. Naga leluhur naga hitam memandang orang gila dan berkata, lalu kembali ke topik, bagaimana kamu bisa lolos dari Raja Yu. Orang gila itu mendesah, ini cerita yang panjang. Kepala Master Pavilion berkata, tidak masalah, kita punya banyak waktu, jangan terburu-buru. Orang gila itu mengerutkan kening. Menargetkannya sekali atau dua kali seharusnya sudah cukup, bukan. Sekali lagi. Menarik. Hanya Kepala Master Pavilion Harta Karun yang bermartabat yang memiliki metode seperti itu. Kepala Master Pavilion berkata, bicaralah, aku akan melihat bagaimana kamu mengarangnya. Amarahku. Orang gila itu langsung marah besar dan berteriak, apakah aku yang menggali kuburan leluhurmu. Atau aku menculik putrimu dan menjualnya ke rumah bordil. Kau telah menargetkanku berkali-kali. Bajingan. Kepala Pavilion Master pun geram. Uhuk-uhuk. Naga leluhur naga hitam terbatuk kering dan menatap orang gila. Nak, apa yang sedang kamu bicarakan? Sudah ku bilang padamu, dia adalah Kepala Master Pavilion, kau harus bersikap sopan. Saya ingin bersikap sopan padanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Apa yang bisa saya lakukan? Orang gila itu mendengus dingin. Leluhur naga hitam tersenyum dan menolek ke arah Kepala Master Pavilion. Aku tidak begitu mengerti apa yang kau katakan. Orang gila itu bahkan belum mengatakannya, dan kamu sudah mengatakan bahwa dia mengada-ada. Bukankah kamu sengaja membuatnya terlihat buruk? Naga hitam naga leluhur dewa naga tampak sedikit tidak senang. Itu benar. Jika aku menyinggungmu, katakan saja. Jangan melompat-lompat seperti badut. Kata orang gila. Uhuk-uhuk. Ini makin lama makin konyol. Naga hitam naga leluhur melotot ke arah orang gila dengan ekspresi gelap. Bagaimana bisa seorang badut digunakan untuk menggambarkan ketua pavilion yang bermartabat? Dasar cerewet. Ledakan. Kepala Master Pavilion sangat marah. Tekanan yang mengerikan bergulir ke arah si gila. Leluhur Gregen mengangkat alisnya. Dia menatap Kepala Master Pavilion dan berkata, Menurutku itu tidak perlu. Akan tetapi, sebelum naga leluhur naga hitam bisa menyelesaikan kalimatnya, aura lain meletus. Naga leluhur tertegun dan berbalik menatap orang gila. Kamu mau berkelahi? Baiklah, baiklah, baiklah. Sudah lama aku menganggapmu mengganggu pemandangan. Orang gila itu mengabaikan naga leluhur naga hitam dan berteriak pada Kepala Master Pavilion. Matanya berkedip dengan kejam. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Kamu tidak menghormati orang tua dan melanggar hukum. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu apa yang baik untukmu. Kepala Master Pavilion gemetar karena marah. Hentikan omong kosong itu. Orang gila itu meraung. Ledakan. Domain iblis darah dibuka. Penghalang berwarna merah darah langsung menyelimuti Kepala Master Pavilion. Basis kultivasi Kepala Pavilion Master di Puncak Alam Sembilan Surga mulai merosot. Puncak Alam Sembilan Surga. Alam Sembilan Surga Besar. Alam Sembilan Surga Kecil. Alam Sembilan Surga Awal. Akhirnya, basis kultivasi Master Pavilion utama benar-benar jatuh ke setengah langkah Alam Sembilan Surga. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kinfei yang terkejut. Jelaslah bahwa si gila telah meningkatkan seni iblis darah ke tingkat tertinggi. Dan domain iblis darah ini sebelumnya hanya dapat menguasai empat wilayah kecil, namun sekarang dapat menguasai lima wilayah kecil. Kemampuan yang sangat menantang surga. Sekalipun itu adalah Ketua Master Pavilion, dia hanya bisa dihajar. Perubahan mendadak ini tidak hanya di luar dugaan Kinfei yang, Yezong dan naga leluhur lainnya juga terkejut. Adapun Kepala Master Pavilion, dia terkejut. Orang gila itu bergegas ke depan Ketua Pavilion Utama. Sebelum Ketua Pavilion Utama sempat bereaksi, dia langsung menamparnya. Dengan baik, suara tamparan yang keras terdengar. Kepala Pavilion Master juga terlempar keluar di tempat dan menghantam tanah dengan keras. Dia tampak sangat menyedihkan. Hah! Yezong dan yang lainnya tercengang. Seperti yang diharapkan dari si gila, dia bahkan berani memukul Ketua Master Pavilion. Yang lebih penting, dia bahkan menamparkan wajahnya. Lagipula, hal yang paling dibenci oleh seorang ahli di level ini adalah ditampar di wajah. Apalagi ditampar di depan banyak orang, bagi seorang ahli, itu adalah penghinaan besar. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Kepala Master Pavilion juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia langsung meraung dan tiba-tiba berdiri. Gelombang air bergulung-gulung. Tidak baik. Itulah hukum air. Murid Wang Ming dan naga leluhur lainnya mengecil saat mereka berteriak. Apa? Qin Fei yang terkejut. Si gila menyipitkan matanya sedikit. Bukan saja dia tidak takut sama sekali, dia bahkan punya keinginan untuk mencobanya. Ledakan. Dan itu juga terjadi pada saat ini. Yezong melambaikan tangannya, lalu api menyembur keluar dan menghantam gelombang air. Ini juga kekuatan hukum. Hukum api. Kedua kekuatan hukum bertabrakan dengan ledakan keras, dan keempat puncak raksasa langsung runtuh. Semua orang terangkat ke udara satu demi satu. Yezong menatap ke arah Ketua Master Pavilion dan berkata sambil tersenyum, untuk apa repot-repot dengan seorang junior. Kau menyalahkanku. Kemarahan dalam hati Kepala Master Pavilion langsung berkobar. Yezong berteriak, Orang gila, cepatlah dan minta maaf kepada Ketua Master Pavilion. Minta maaf padanya. Kenapa harus saya? Jangan hentikan aku, lihatlah bagaimana aku menghadapinya hari ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa masuk surga? Si gila menyingsingkan lengan bajunya dan siap bertarung. Namun baru saja dia selesai bicara, naga leluhur naga hitam maju selangkah dan memukul kepala orang gila itu. Apa? Si gila melotot ke arah naga leluhur naga hitam. Aku pikir kamulah yang ingin masuk surga. Naga leluhur naga hitam berkata dengan marah. Si gila mengusap kepalanya, wajahnya penuh keluhan. Mengapa kamu tidak meminta maaf? Kata naga leluhur naga hitam. Si gila mengerutkan bibirnya, menatap Kepala Master Pavilion, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Penyihir tua, maafkan aku, pukulanku terlalu keras. Aku akan berhati-hati lain kali. Lain kali, tubuh Kepala Master Pavilion bergetar karena marah. Permintaan maaf macam apa ini? Di mana ketulusannya? Daripada meminta maaf, lebih baik mempermalukannya lagi. Yezong tersenyum dan berkata, karena dia sudah meminta maaf, sebaiknya kamu bermurah hati dan tidak usah ambil pusing. Ya, bagaimanapun juga, dia adalah muridku. Sebagai muridku, dia secara alami adalah anggota naga. Kata naga leluhur naga hitam. Kata-kata ini sudah merupakan ancaman nyata. Jika kamu menyentuhnya, kamu tidak memberikan muka kepada naga. Jika kau tidak memberi muka pada para naga, maka akan sulit bagi pavilion harta karunmu untuk mendapatkan tempat di alam kuno. Kepala Master Pavilion menatap mereka bertiga dengan ekspresi muram. Oke, demi kebaikanmu, aku tidak akan mengganggunya. Tapi, jika lain kali terjadi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kepala Master Pavilion akhirnya berkompromi. Karena dia harus berkompromi. Sekarang dia hanya punya satu sekutu, dan itu adalah Kaisar Binatang. Dan Bis Emperor telah menyusup ke dalam naga dengan susah payah. Ketika dia mendapatkan kepercayaan dari naga, dia pasti tidak akan dengan mudah mengungkap identitasnya. Oleh karena itu, dia sama saja dengan sendirian. Bagaimana satu orang bisa bertarung dengan Ketua Ye dan yang lainnya? Mengambil langkah mundur. Bahkan jika Kaisar Binatang membantunya, dia dan Kaisar Binatang tidak akan mampu melawan Ketua Ye dan berbagai naga leluhur. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menelan amarahnya. Naga leluhur naga hitam tersenyum tipis dan menoleh ke arah Frenzy. Katakan padaku. Semua itu berkat kepintaranku sehingga aku bisa melarikan diri. Kata Frenzy. Jangan terlalu puas diri. Wajah naga leluhur naga hitam menjadi gelap. Tidak. Kebenaran. Pada waktu itu, Raja Ye memang ingin membunuhku, tetapi aku punya ide dan mengatakan kepadanya bahwa aku adalah muridmu. Raja Ye tercengang. Aku tidak menyangka kalau aku ternyata adalah muridmu. Lalu, ku katakan pada Raja Ye bahwa tidak ada gunanya membunuhku. Kenapa tidak membiarkanku tetap hidup? Tuhan pasti akan datang menyelamatkanku di masa depan. Saat itu, kau bisa menggunakan aku untuk mengancamnya, kan? Raja Ye memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Jadi, dia memenjarakanku di kota Raja Kunoyu. Tetapi apakah saya tipe orang yang akan duduk dan menunggu kematian? Tentu saja tidak. Lalu, suatu hari, seseorang tiba-tiba datang ke kota Raja Kunoyu. Tebak siapa dia? Anda pasti tidak akan bisa menebak bahwa orang ini adalah Kinfei Yang. Kata Frenzy. Ye Zong berkata, kami tahu bahwa Kinfei Yang berada di kota Raja Kunoyu. Bagaimana kamu tahu? Frenzy terkejut. Tidak lama setelah kamu ditangkap, aku kembali ke Pegunungan Naga Raksasa dan menunggu Sang Putri dan yang lainnya. Pada waktu itulah aku bertemu Kinfei Yang. Pada waktu itu, dia bersama Raja Yu dan 10 Panglima. Kata Ye Chong. Begitulah kenyataannya. Frenzy tercerahkan. Melanjutkan. Kata Ye Chong. Aku jadi penasaran, bagaimana Kinfei Yang berhasil meyakinkan Raja Yu. Raja Yu benar-benar mengirim semua ahli alam sembilan surga ke berbagai kota kuno untuk mengumpulkan darah. Frenzy mendesah. Mengumpulkan darah. Ye Zong dan berbagai naga leluhur mengerutkan kening. Naga leluhur bertanya, mengapa dia meminta setan darah untuk mengumpulkan darah? Mungkinkah dia ingin mengaktifkan zona pembantaian? Aku tidak tahu. Namun, jelas mustahil untuk mengaktifkan zona pembantaian. Bagaimanapun, ada aturan dan batasan di sini. Frenzy menggelengkan kepalanya. Ini sungguh aneh. Ye Zong bergumam. Juga, aku mendengar suara Sang Putri. Kata Frenzy. Putri. Berbagai naga leluhur menjadi bingung. Dalam. Bukan hanya Sang Putri, tetapi juga Dewa Naga. Frenzy mengangguk. Tidak mungkin. Dewa Naga telah kembali. Semua orang bingung. Saat itu, saya di penjara dan hanya mendengar suara mereka. Saya tidak melihat mereka dengan mata kepala saya sendiri. Namun, Dewa Naga tampaknya telah bergerak pada Qin Fei Yang. Dan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari kekacauan ini. Kata Frenzy. Naga leluhur bertanya, lalu, apakah Dewa Naga membunuh Qin Fei Yang? Saya tidak tahu tentang ini. Frenzy menggelengkan kepalanya. Karena Dewa Naga sudah ada di sini, mengapa kau masih mencoba melarikan diri? Pergilah dan temukan Dewa Naga. Kata Naga leluhur. Dewa Naga tidak tahu bahwa aku muridmu. Bagaimana jika dia memperlakukanku sebagai kaki tangan Qin Fei Yang? Kalau begitu, bukankah aku akan disalimi hingga mati? Kata Frenzy. Naga leluhur menatapnya tanpa berkata apa-apa. Namun, setelah dipikir-pikir, hanya orang-orang yang hadir yang tahu bahwa dia menerima Frenzy sebagai muridnya. Bahkan sang putri pun tidak mengetahuinya. Jika Frenzy muncul, Dewa Naga mungkin benar-benar menganggapnya sebagai kaki tangan Qin Fei Yang. Karena Dewa Naga sendiri yang bergerak, Qin Fei Yang pasti sudah mati. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Itu benar. Bisa terbebas dari bencana ini, itu sungguh hal yang hebat. Sayang sekali aku tidak membunuhnya sendiri. Pemuda berpakaian darah itu mencibir. Anda perlu memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Frenzy diam-diam mencibir. Qin Fei Yang, yang berdiri di samping, juga memiliki jejak niat membunuh di matanya. 2667. Setelah mendengar perkataan Mat Man, Ye Zhong dan para naga leluhur lainnya tidak meragukannya. Karena Mat Man menyebutkan Dewa Naga. Di dalam hati mereka, Dewa Naga adalah eksistensi yang maha kuasa. Karena Dewa Naga telah muncul sendiri, maka pastinya tidak ada masalah. Namun, kepala Master Pavilion dan Kaisar Binatang mencibir dalam hati mereka. Sekelompok orang idiot, dibodohi oleh dua bocah nakal yang belum dewasa. Jika saatnya tiba, kamu akan menangis. Mereka mengetahui jati diri Qin Fei Yang yang sebenarnya, maka secara alamiah mereka tahu bahwa semua ini pasti direkayasa oleh Qin Fei Yang dan si gila. Namun mereka tidak tahu. Penampakan Dewa Naga memang benar adanya. Lalu bagaimana kau menemukan Valen Fali? Ye Zhong bertanya sambil tersenyum. Itu saran si gila. Dia berkata bahwa ketika dia berada di pegunungan Naga Raksasa, dia mendengarmu menyebutkan lembah jatuh lebih dari sekali, jadi dia datang untuk mencoba peruntungannya. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu denganmu. Qin Fei Yang tertawa. Bagus, bagus, bagus. Kau bahkan bisa memikirkan hal ini, seperti yang diharapkan dari murid kami. Naga Leluhur Naga Hitam tertawa bangga. Ye Zhong berkata, jangan memuji mereka, hati-hati ekor mereka tidak mencapai langit. Kau masih tidak percaya saat kukatakan kau seorang tua yang keras kepala. Anak muda, kalau sudah waktunya memuji, pujilah mereka, barulah kamu bisa menyemangati mereka. Kata Naga Hitam Naga Leluhur. Ye Zhong memutar matanya dan bertanya, karena orang gila ada di sini, bisakah kita bersiap memasuki lembah jatuh? Ya, kita harus mulai bersiap. Naga Leluhur Naga Hitam mengangguk. Tunggu. Si gila buru-buru mengulurkan tangannya dan menyela keduanya, sambil mengerutkan kening, apa hubungannya kau masuk ke lembah jatuh denganku? Kamu tidak tahu. Ada dua ancaman terbesar di Valen Valley. Salah satunya adalah kekuatan jahat. Kata Naga Hitam Naga Leluhur. Itu benar. Bahkan ras iblis darah tidak dapat menyerap kekuatan jahat lembah jatuh. Jika kau tinggal di dalam terlalu lama, bahkan ras iblis darah pun akan terkikis jiwanya oleh kekuatan jahat. Ye Zhong mengangguk. Bahkan setan darah pun tidak bisa menyerapnya. Orang gila dan kinfei yang terkejut. Bagi kaum darah iblis, kekuatan jahat bagaikan saripati vital yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Namun sekarang, Leluhur Naga Hitam memberitahu mereka bahwa ras iblis darah tidak dapat menyerap kekuatan jahat di sini. Ini terlalu sulit dipercaya. Ya, kami pernah melihat beberapa Blood Devil menyerbu ke Valen Valley. Mereka semua memiliki kultivasi alam sembilan surga. Tetapi pada akhirnya, mereka berubah menjadi boneka darah dalam waktu kurang dari satu jam. Ye Zhong berkata, Matanya dipenuhi ketakutan. Boneka darah. Kinfei yang dan kinfeng tercengang. Boneka darah merupakan ancaman besar lainnya bagi Valen Valley. Lembah Valen berbeda dari tempat lain. Energi jahat di sini memiliki kekuatan misterius. Baik manusia, setan darah, naga, maupun binatang buas, setelah jiwa mereka terkikis oleh kekuatan jahat ini, mereka semua akan menjadi boneka. Dan setelah menjadi boneka, mereka tidak akan lagi memiliki ingatan mereka sebelumnya, hanya pembunuhan. Kata Ye Chong. Ini terlalu menakutkan. Orang gila itu menelan ludahnya dan berkata, Jangan pergi. Menakutkan itu menakutkan. Tapi kamu berbeda. Sang leluhur naga hitam tersenyum. Aku juga manusia, apa bedanya aku dengan kalian? Kata orang gila. Kamu dapat menyerap kekuatan jahat. Dan kau bisa memasuki bulan kejahatan. Pikirkanlah, kau bahkan bisa memasuki Moon of Weevil. Maka memasuki Valen Valley pasti tidak akan menjadi masalah. Kata Gregen leluhur naga hitam. Jadi ini alasannya mengapa kau menerimaku sebagai muridmu. Kau ingin memanfaatkanku untuk memasuki Valen Valley. Orang gila itu mengerutkan kening. Uhuk-uhuk. Leluhur naga hitam terbatuk dan berkata dengan marah, siapa yang berbicara kepada tuannya seperti ini? Bukankah aku? Saat itu, saat aku jatuh ke tangan Raja Kegelapan dan meminta bantuanmu, apa yang kau katakan? Kamu menyuruhku berdoa untuk diriku sendiri. Apa? Sekarang setelah aku lolos hidup-hidup, kau ingin aku membawamu ke Valen Valley. Berpikir secara positif. Orang gila itu mendengus. Itu. Kamu harus memahami Tuanmu. Bagaimanapun, Raja Kegelapan terlalu kuat. Jika aku menyelamatkanmu saat itu, kita berdua pasti sudah mati. Lagipula, kau bisa melarikan diri, bukankah itu juga berkat aku? Leluhur naga hitam Gregen tersenyum, tetapi senyumnya sangat canggung. Anda juga punya kontribusi. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa hubungannya ini denganmu? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Kau berkata begitu karena kau bilang kau muridku, Raja Kegelapan tidak membunuhmu. Meskipun tidak ada hubungan langsung, itu dapat dianggap sebagai kontribusi tidak langsung. Kata Gregen leluhur naga hitam. Orang gila itu menatap naga hitam leluhur Gregen dengan kaget. Menatap mata matman, tidak peduli seberapa tebalnya muka sang leluhur naga hitam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kemudian, yang lalu biarlah berlalu. Ayo cepat ke Valen Valley. Kalau kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan satu atau dua benda suci. Kinfe yang tampil untuk memperlancar keadaan. Ya ya ya. Sang leluhur naga hitam mengangguk. Oke. Tetapi aku punya satu syarat. Kata orang gila. Kata naga leluhur naga hitam, belum lagi satu syarat, sepuluh atau seratus pun sudah cukup. Orang gila itu berkata, saat kita memasuki lembah jatuh, benda suci pertama yang kita dapatkan pastilah milikku. Ini. Sang leluhur naga hitam ragu-ragu. Yezong tersenyum, tentu saja, karena inilah yang pantas kamu dapatkan. Ye tua, kamu. Naga leluhur naga hitam memandang Yezong dengan ketidakpuasan. Setelah sekian lama bersama, kamu masih belum tahu sifat orang gila ini. Jika kita tidak sepakat, bahkan jika kau menodongkan pisau ke lehernya, itu akan sia-sia. Kita bicarakan nanti saja. Dia muridmu. Apa bedanya memberinya benda suci dan memberikannya kepadamu? Yezong berpikir. Leluhur naga hitam tercengang dan mentransmisikan suaranya sambil tersenyum, itu masuk akal. Kau masih yang paling licik. Licik. Yezong terdiam. Dia menatap matman dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Itulah yang kita sepakati. Saat kita benar-benar menemukan benda suci itu nanti, jangan jadi gila. Kata orang gila. Menurutmu, siapakah kami? Kami pasti akan melakukan apa yang kami katakan. Yezong tidak senang. Baiklah. Orang gila itu menganggup dan tersenyum. Ayo pergi. Kelompok itu segera berbalik dan terbang menuju lembah jatuh. Tuan muda. Tiba-tiba, suara Wang Ming terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Apa masalahnya? Qin Fei Yang meliriknya. Wang Ming ragu-ragu sejenak dan menyampaikan suaranya, aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Kota kuno Raja Yu Wang sekarang ada di tanganmu. Apakah kamu? Kau ingin aku mengambil kesempatan ini untuk diriku sendiri? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Ming dapat mengetahui bahwa Qin Fei Yang sedikit marah ketika mendengar kata-katanya. Namun dia tetap menguatkan diri dan menyampaikan suaranya, benar sekali. Apa alasannya? Qin Fei Yang bertanya. Bukankah susunan waktu 500 tahun sehari ini merupakan alasan yang cukup? Wang Ming bertanya balik. Jadi di matamu, persahabatanku dengan Ras Blood Demon tidak bisa dibandingkan dengan Time Array? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Ini. Wang Ming tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Biarkan aku memberi tahu Anda. Sebagai seorang manusia, Anda harus tahu cara bersyukur. Raja Yu Wang sangat peduli padaku dan sangat mempercayaiku. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang akan mengecewakannya? Jangan pernah sebutkan masalah ini di masa mendatang. Qin Fei Yang berteriak diam-diam. Penipuan bersama ditujukan pada musuh. Tetapi teman tentu harus diperlakukan dengan tulus. Ya. Tatapan mata Wang Ming bergetar dan dia buru-buru menjawab dengan hormat dan diam-diam. Meskipun dia sudah menduga hasil ini, dia tetap tidak dapat menahan perasaan kecewa. Di sampingnya, Yang Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam ketika dia melihat ekspresi Wang Ming. Tuan muda ini baik dalam semua aspek, kecuali kenyataan bahwa ia terlalu menghargai persahabatan. Ada hal baik dan buruk tentang hal ini. Secepatnya. Kelompok itu mendarat di depan pintu masuk sebuah lembah. Ada puncak-puncak yang menjulang tinggi di kedua sisi dan hanya persimpangan sempit di tengahnya. Ini adalah pintu masuk ke Valen Fali. Kata Ye Chong. Mengapa kita tidak terbang langsung? Orang Dila itu curiga. Jika kami bisa terbang langsung, kami pasti akan melakukannya. Namun, tidak ada cara untuk terbang di langit di atas lembah Valen. Kata Ye Chong. Tidak ada cara untuk terbang. Orang Dila dan Kinfei yang saling berpandangan dengan kebingungan di mata mereka. Itu benar. Di Valen Falii, kita bahkan tidak bisa berteleportasi. Kita hanya bisa berjalan. Ye Zhong mengangguk. Kita hanya bisa berjalan. Kinfei yang terkejut. Maka lembah jatuh ini memang tidak sederhana. Naga leluhur naga hitam berkata, Orang Dila, masuklah dulu dan lihat apakah kau bisa menyerap kekuatan jahat di sini. Baiklah. Si Dila mengangguk dan melirik ke langit sebelum melangkah ke pintu masuk lembah. Bagian dalam dan luar lembah adalah dua dunia yang sangat berbeda. Meskipun ada kekuatan jahat di luar, pada dasarnya tidak ada bahaya bagi kehidupan seseorang selama seseorang memurnikannya setiap hari. Namun, kekuatan jahat di dalam bahkan lebih mengerikan daripada terowongan yang mereka lewati untuk masuk. Namun, lunatik merasa sangat akrab dengan kekuatan jahat yang bahkan ras iblis darah tidak dapat diserap. Berdiri di dalam, dia bagaikan ikan di air. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Ledakan. Dengan pikirannya, energi jahat di sekitarnya menyerbu ke dalam tubuhnya bagaikan air pasang. Sangat nyaman. Orang Dila itu bergumam. Perasaan ini seperti kembali ke pelukan ibunya. Hangat dan nyaman. Pada saat ini, lunatik merasakan denyutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kedalaman Valen Fali. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman. Mengapa ini terjadi? Orang Dila itu sangat bingung. Dia tidak hanya bisa menyerap kekuatan jahat, tetapi dia juga merasakan denyutan ini. Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan, senior, itu? Apakah neraka Raja Nether ini ada hubungannya dengan dia? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat lunatik berdiri tak bergerak di tanah, Kinfei yang tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Orang Dila itu kembali sadar dan menoleh ke arah Kinfei yang... Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Dengan itu, dia meninggalkan lembah itu. Naga leluhur naga hitam bertanya, lalu bisakah kau menyerapnya? Ya, tidak ada ancaman. Si Dila mengangguk. Kau benar-benar aneh. Naga leluhur naga hitam menggelengkan kepalanya karena terkejut lalu tersenyum. Tapi ini hal yang baik. Ini baik. Tetapi saya tidak tahu apakah anda menyadari adanya masalah. Kata Kinfei yang... Apa masalahnya? Ye Zong dan naga leluhur lainnya menatapnya dengan curiga. Memang benar kakak senior gila bisa menyerap kekuatan jahat, tapi pernahkah kau pikirkan bagaimana dia akan membawa kita masuk? Kamu harus tahu bahwa begitu dia menyerap kekuatan jahat, kekuatan itu akan datang dari segala arah. Pada saat itu, kita tidak dapat menghindari penyelubungan oleh kekuatan jahat. Dan, karena lunatik menyerap kekuatan jahat, kekuatan jahat di sekitarnya akan menjadi lebih mengerikan. Dan aku yakin kau tahu bahwa penghalang kekuatan suci tidak dapat menghalangi kekuatan jahat. Jadi, menghadapi korosi kekuatan jahat yang tak ada habisnya, dia tidak bisa membawa kita ke lembah jatuh. Kata Kinfei yang... 2668. Itu sederhana. Aku akan menyerap semua kekuatan jahat di Valen Valley. Kata orang gila itu dengan nada mendominasi. Itu sama sekali tidak realistis. Lihatlah betapa besarnya lembah Valen. Bahkan kita tidak bisa melihat ujungnya. Berapa lama kau perlu menyerapnya? Beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun. Kita tidak mampu membelinya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Orang gila itu mengerutkan kening. Tampaknya itu masuk akal. Jadi saat ini, satu-satunya orang yang bisa memasuki Valen Valley adalah kamu. Kata Kinfei yang... Orang gila itu melirik Kinfei yang... Lalu menatap Yezong dan para naga leluhur... Kalau begitu aku akan masuk sendiri. Kalian akan menonton dari luar. Berpikir secara positif. Naga leluhur melotot padanya dan berkata... Kami sudah memikirkan masalah yang kamu sebutkan. Sudah memikirkannya. Kinfei yang sedikit terkejut dan bertanya... Karena kamu sudah memikirkannya... Maka kamu seharusnya sudah menyiapkan tindakan balasan, kan? Naga leluhur tersenyum dan menggelengkan kepalanya... Itu bukan tindakan balasan yang baik. Beritahu kami. Kata Kinfei yang... Naga leluhur naga hitam berkata... Solusinya adalah menyerap semua kekuatan jahat di lembah jatuh... Seperti yang dikatakan ilmuwan gila. Ini... Kinfei yang hendak berbicara. Dengarkan dulu apa yang ingin ku katakan. Kami sudah menemukan Valen Valley. Lembah itu tidak sebesar yang anda kira. Mengenai kecepatan matman dalam menyerap kekuatan jahat... Aku juga sudah melihatnya. Menurut penilaian ku... Akan memakan waktu paling lama seratus tahun untuk menyerap semuanya. Kata naga leluhur. Seratus tahun. Kinfei yang mengerutkan kening. Meski hanya seratus tahun, itu tetap waktu yang lama. Kenapa kita tidak pergi saja? Mungkin tidak ada harta karun yang tak tertandingi di dalamnya. Kata orang gila. Dia juga merasa itu terlalu panjang. Seratus tahun sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam sembilan surga sempurna... Jika ia memasuki susunan waktu di kota kuno. Kita sudah menunggu begitu lama untuk kesempatan ini. Bagaimana mungkin kita melepaskannya? Kita bicarakan nanti saja. Tidak seorang pun tahu apakah ada benda-benda suci di lembah jatuh ini. Bagaimana jika ada? Dan mungkin ada lebih dari satu atau dua. Kata naga leluhur. Tapi seratus tahun ini. Orang gila itu mengerutkan kening. Meskipun ada sesuatu di kedalaman Valen Valley yang memanggilnya... Dia tidak ingin membuang waktu. Lagi pula, bahkan jika dia ingin masuk, dia tidak ingin membawa Yezong dan yang lainnya bersamanya. Betapa menyenangkannya jika masuk sendirian. Sekalipun ada benda suci yang menentang surga, tak seorang pun akan merebutnya darinya. Tapi sekarang. Anak panah sudah terpasang. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan naga leluhur, para naga mungkin akan marah besar karena malu. Tunggu. Tiba-tiba. Si gila menoleh menatap Valen Valley dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Jika dia dapat menyerap kekuatan jahat lembah jatuh, apakah kekuatan sucinya mampu mengisolasi kekuatan jahat juga? Bagaimanapun, kekuatan ilahiyahnya kini telah menjadi kekuatan jahat. Jika kekuatan sucinya dapat mengisolasi kekuatan jahat Valen Valley, dia tidak akan bersusah payah seperti ini. Sedang memikirkan ini. Dia melangkah maju lagi dan memasuki lembah kejatuhan. Apa yang dia lakukan? Kinfei Yang, Yezong dan yang lainnya menatap si gila dengan curiga. Dia tidak mungkin berpikir untuk meninggalkan kita dan pergi sendirian, kan? Sang kepala Master Pavilion berteriak dengan marah. Hmm. Ketika Yezong dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kinfei Yang juga menatap ketua Master Pavilion dan mengerutkan kening. Aku benar-benar ingin tahu, apa yang sedang kamu pikirkan? Kepala Master Pavilion berkata, menurutmu apa yang sedang kupikirkan? Mencoba menabur perselisihan lagi dan lagi, saya pikir motif Anda tidak sederhana. Mata Kinfei Yang bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Wanita ini hampir membuatnya marah. Saya hanya menyuarakan keraguan saya. Apakah itu tidak diperbolehkan? Kepala Master Pavilion mengangkat alisnya. Terserah kamu, tapi kamu harus ingat satu hal, kesabaran seseorang ada batasnya. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia menatap si gila. Ketika Kepala Master Pavilion mendengar ini, jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia menatap matman lagi. Dia berdiri tak bergerak di lembah. Tiba-tiba, orang gila melepaskan kekuatan sucinya. Sebuah pesona muncul. Tepat saat pesona itu muncul, sebuah pemandangan mengejutkan pun muncul. Kekuatan jahat yang merasuki lingkungan sebenarnya sepenuhnya terisolasi di luar pesona tersebut. Ini, petik dua. Yezong dan yang lainnya tercengang. Ini benar-benar bisa dilakukan. Waktu berlalu. Bahkan setelah puluhan kali menarik nafas, tetap saja tidak ada jejak kekuatan jahat yang memasuki pesona itu. Dengan kata lain, pesona kekuatan suci yang dipadatkan oleh matman dapat sepenuhnya mengisolasi kekuatan jahat Valen Fali. Ini sungguh menantang surga. Benar-benar kejutan besar. Yezong dan naga leluhur lainnya kembali sadar dan langsung sangat gembira. Untuk dapat mengisolasi kekuatan jahat sepenuhnya, apakah ada kebutuhan untuk menyerapnya? Mereka bisa saja langsung masuk. Orang cabul. Hati Kinfei yang juga sangat terkejut. Orang gila ini hanyalah seorang monster. He he. Orang gila itu pun tertawa. Dan dia tertawa sangat bahagia. Tiba-tiba. Dia berbalik, menatap ke arah kepala Master Pavilion, dan bercanda, penyihir tua, apa yang baru saja kau katakan. Ayo, 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 katakan lagi. Wajah kepala Master Pavilion tampak sangat jelek. Katakan. Apa? Kamu tidak berani. Orang gila yang diprovokasi dengan sengaja. Jangan pergi terlalu jauh. Kata kepala Master Pavilion dengan muram. Aku menggertakmu, memangnya kenapa? Saya punya modal. Karena sekarang, apakah kamu bisa memasuki lembah jatuh atau tidak, semuanya tergantung pada suasana hatiku. Orang gila itu menatapnya dengan bangga. Sang Master Pavilion utama mengepalkan tangannya. Inilah masalah yang dikhawatirkannya. Saat itu, jika semua orang masuk ke lembah jatuh dan hanya dia yang ditinggalkan di luar oleh orang gila, itu akan menjadi kerugian besar. Karena saat ini, hanya matman yang bisa membawa mereka masuk. Mohon padaku. Asalkan sikapmu lebih tulus, aku akan membawamu ke lembah jatuh. Orang gila itu terkekeh. Itu. Petik 2. Orang gila, ku rasa sudah cukup. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Melihat situasinya makin memburuk, naga leluhur memandang orang gila dan membujuk. Guru, saya tidak setuju dengan ini. Kalian semua mendengar apa yang baru saja dia katakan. Dia benar-benar mengira aku akan meninggalkan semua orang dan memasuki lembah Valen sendirian. Dia meragukan karakterku. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Tuan, jangan katakan aku tidak menghormatimu. Jika dia tidak memohon padaku hari ini, aku hanya akan membawa Libuer masuk dan kalian semua tetap di luar. Orang gila itu mendengus, sikapnya sangat tegas. Tidak ada jalan lain. Dia memang punya hak untuk bersikap tegas. Siapa yang memintanya menjadi satu-satunya yang bisa membawa semua orang ke Valen Valley? Saat dia mengatakan ini, suasana berubah. Di pegunungan naga raksasa, semua orang telah bersama orang gila selama seratus tahun, jadi mereka cukup memahami karakternya. Jika dia mengatakannya, maka dia akan melakukannya. Itu, si hitam tua. Petik 2. Kau tampaknya tidak punya harga diri sebagai seorang guru. Wanita berjubah putih itu menatap Matman dan diam-diam mentransmisikan suaranya. Dia sedikit tidak nyaman dengan sikap Matman. Apa yang bisa saya lakukan? Bukannya kau tidak tahu sifat anak ini. Saat dia marah, dia adalah jelmaan iblis. Ditambah lagi, dia adalah harapan seluruh desa kami. Naga leluhur tersenyum pahit. Harapan seluruh desa. Mulut wanita berjubah putih itu berkedut. Kapan orang tua ini belajar bicara omong kosong? Itu, petik 2. Kepala Master Pavilion, mohon maaf saja. Ya. Meskipun Matman eksentrik, dia masih punya rasa kesopanan. Lagi pula, dia tidak memintamu melakukan hal lain, hanya meminta maaf. Lagi pula, ini adalah kesalahanmu sejak awal. Di masa depan, sebelum kamu mengetahui situasinya, jangan mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Semua naga leluhur menatap ketua Master Pavilion dan berkata, Aku seorang penjahat. Dia seorang pria sejati. Kepala Master Pavilion langsung murka dan berteriak, Apakah kau tahu bahwa dia dan libu, er? Petik 2. Kelopak mata Qin Fei Yang berkedut saat dia berteriak, Apa yang ingin kamu katakan? Kepala Master Pavilion segera melotot marah ke arah Qin Fei Yang. Anda ingin mengungkap identitas kami? Saya menyarankan Anda untuk bersikap rasional. Karena identitasmu dan kaisar binatang juga merupakan hal yang tabu. Qin Fei Yang berteriak diam-diam. Tatapan kepala Master Pavilion sedikit bergetar. Kaisar binatang memandang Yezong dan yang lainnya, lalu menatap si gila dan Qin Fei Yang, lalu berkata lewat telepati, Yang mulia awan, mohon maaf saja. Saya, petik 2. Kepala Master Pavilion sangat cemberut, merasa bahwa semua orang sedang mengincarnya. Apakah kamu tidak melihat mata Yezong dan naga leluhur? Sekarang, tidak peduli seberapa marahnya kamu, kamu harus menahannya. Kata kaisar binatang melalui telepati. Jantung kepala Master Pavilion berdebar kencang saat dia langsung melirik Yezong dan para naga leluhur. Dia menyadari ada kilatan dingin di mata mereka. Untuk memasuki lembah jatuh, para naga leluhur bisa dikatakan telah berusaha keras. Jika kau merusak rencana mereka, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau ingin melampiaskan amarahmu, tunggulah sampai kau mendapatkan benda suci yang menentang surga. Sang kaisar binatang berpikir. Mendengar ini, kepala Master Pavilion menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menatap matman. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Saya tidak mendengarnya. Orang gila itu mengusap telinganya dan berkata dengan acuh tak acuh. Maafkan aku, kumohon maafkan aku. Sang kepala Master Pavilion mengepalkan tangannya, menahan amarahnya saat dia meraung. Haha, petik dua. Orang gila itu langsung tertawa dan berkata, kalau begitu, masuklah. Sewaktu dia berbicara, penghalang itu meluas dengan cepat hingga lebarnya seribu kaki. Di dalam penghalang itu, tidak ada sedikitpun kekuatan jahat. Qin Fei yang memimpin Wang Ming dan kaisar binatang memasuki penghalang terlebih dahulu. Yezong dan naga leluhur segera mengikuti. Ayo pergi. Kaisar binatang melirik ke arah kepala Master Pavilion dan berkata secara diam-diam sebelum dia juga memasuki penghalang. Orang gila itu melirik ke arah kepala Master Pavilion dan berkata dengan riang, jika Anda tidak datang, kami pasti sudah pergi. Kepala Master Pavilion menghela nafas dan akhirnya memasuki penghalang juga. Ayo pergi. Si gila melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke kedalaman lembah jatuh dengan semangat tinggi. Betapa ajaibnya. Semua orang menatap penghalang itu dengan kebingungan di mata mereka. Pak Tuaye, untungnya, aku mendengarkan nasihatmu saat itu dan tidak terus menggunakannya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memasuki lembah jatuh dengan mudah? Naga leluhur naga hitam tidak dapat menahan desahannya. Baguslah kau tahu. Yezong tersenyum dalam hati. Orang seperti matman sama sekali tidak boleh memiliki sedikitpun rasa benci, kalau tidak, para naga leluhurlah yang akan menderita pada akhirnya. Jangan bicarakan hal itu lagi. Cepatlah dan perhatikan keadaan sekitar. Orang gila, pelan-pelan saja. Sang naga leluhur naga hitam memberi instruksi sembari mengamati sekelilingnya dengan cermat. 2669 Valen Fali sangatlah besar. Karena padatnya energi jahat, mereka hanya dapat melihat dalam jarak seribu kaki. Dengan kecepatan ini, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencari di seluruh lembah Valen? Yezong bertanya, Frenzy, bisakah penghalangnya diperluas sedikit lagi? Biarkan aku mencoba. Frenzy melepaskan kekuatan sucinya. Penghalang itu mulai meluas perlahan-lahan. Dua ribu kaki. Tiga ribu kaki. Enam ribu kaki. Akhirnya, ia meluas hingga sepuluh ribu kaki. Tidak bisa lebih besar lagi. Yezong bertanya. Ya. Frenzy mengangguk. Tapi. Tapi apa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Mengapa kamu begitu bodoh? Aku menggunakan kekuatan ilahiku untuk menciptakan penghalang ini. Semakin besar penghalangnya, semakin banyak kekuatan suci yang dikonsumsinya. Kita tidak tahu seberapa besar lembah Valen. Tentu saja kita harus menyimpan cukup banyak kekuatan suci untuk bertarung dalam pertempuran yang panjang. Frenzy memutar matanya. Semua orang tertawa canggung saat mendengar ini. Lihat ke sana, sepertinya ada sebuah gua. Tiba-tiba. Suara terkejut Wang Ming terdengar. Gua. Semua orang sedikit terkejut dan segera melihat ke arah yang ditunjuk Wang Ming. Mereka melihat sebuah gua gelap di tebing sebelah kiri. Gua itu berada di tengah gunung, sekitar 100 meter di atas tanah. Mengapa ada gua di tempat seperti itu? Yang liwas sespesies. Bahkan suku setan darah tidak berani melangkah ke lembah jatuh. Bahkan suku setan darah tidak berani masuk, apalagi makhluk hidup lainnya. Karena tidak ada makhluk hidup yang berani masuk, dari manakah gua ini berasal? Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Qin Fei yang memandang Ye Zhong dan yang lainnya dan bertanya. Kita harus melihatnya. Mata leluhur naga hitam bersinar. Desir. Kelompok itu berjalan ke dasar tebing dan tiba-tiba melompat, mendarat di pintu masuk gua. Meskipun mereka tidak bisa terbang, para ahli di level mereka dapat dengan mudah melompat setinggi seribu kaki. Jadi, ketinggian seribu kaki tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pintu masuknya cukup besar dan dapat menampung 20 hingga 30 orang. Semua orang berdiri di depan pintu masuk dan melihat ke dalam. Gua itu tidak terlalu dalam, sekitar seribu kaki dalamnya. Di tanah yang tidak rata di tengah gua, ada lima kotak kayu seukuran telapak tangan. Kotak. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihat lima kotak kayu, dan mereka bergegas berlari masuk. Tidak ada aura segel di dalamnya. Seharusnya tidak menjadi benda suci yang menentang surga. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Ya. Si gila pun mengangguk. Gregen leluhur adalah orang pertama yang mengambil kotak kayu dan segera membukanya. Sebuah kepingan giok segera muncul. Sementara itu, Ye Zhong, Kaisar Binatang, Kepala Master Pavilion, dan Wang Ming masing-masing mengambil kotak kayu dan membukanya. Masing-masing kotak kayu berisi kepingan giok. Namun tak lama kemudian, kekecewaan muncul di wajah mereka. Gulungan giok milikku ini hanyalah seni ilahi tingkat paragon. Kata naga leluhur naga hitam. Jadi slip milikku bahkan lebih buruk. Itu adalah seni ilahi yang legendaris. Kata Ye Chong. Milikku masih baik-baik saja. Itu adalah seni ilahi tipe pendukung tingkat paragon. Kata Kaisar Binatang. Milikku juga merupakan seni ilahi tingkat legendaris. Milikku adalah seni dewa pendukung tingkat legendaris. Kepala Pavilion Master dan Wang Ming juga berbicara. Tiga seni ilahi tingkat legendaris. Dua seni ilahi tingkat paragon. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan. Seni ilahi ini mungkin tidak memiliki banyak nilai di mata mereka, tetapi bagi orang biasa, itu setara dengan harta karun. Jangan terlalu kecewa. Karena ini sebenarnya kabar baik bagi kami. Kinfei Yang memandang Ye Zhong dan yang lainnya dan tersenyum. Kabar baik. Semua orang tercengang dan menatap Kinfei Yang dengan bingung. Pikirkan tentang itu. Kami baru saja memasuki lembah jatuh, dan kami sudah menemukan tiga seni ilahi tingkat legendaris dan dua seni ilahi tingkat paragon. Apa artinya ini? Itu berarti lembah jatuh memiliki sejumlah besar benda-benda suci. Maka, pastilah ada benda-benda suci yang menentang surga. Kata Kinfei Yang. Li Buer benar. Ayo teruskan pencarian. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Wang Ming bertanya, bagaimana dengan seni ilahi ini? Ye Zhong merenung sejenak dan berkata, meskipun seni ilahi ini tidak berharga bagi kita, namun seni ini sangat berharga bagi orang biasa. Semua orang mengangguk. Lagipula, hanya sedikit orang yang mempunyai seni ketuhanan yang menantang surga. Seperti sekarang. Meskipun semua yang hadir merupakan tokoh penting di tanah suci, siapakah yang memiliki seni ilahi yang menantang surga? Tidak seorang pun. Hanya Kinfei Yang dan Mat Man yang memilikinya. Oleh karena itu, di mata kebanyakan orang, teknik dewa tingkat berdaulat adalah yang terbaik. Ye Zhong berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Biarkan satu orang yang menyimpannya terlebih dahulu, dan kita akan membaginya setelah kita meninggalkan lembah jatuh. Siapa yang akan menyimpannya? Kaisar binatang bertanya. Pemuda berbaju merah berkata, tentu saja. Tentu saja aku. Kata orang gila. Hah. Pemuda berbaju merah menatap Mat Man dengan kaget. Dia ingin mengatakan bahwa naga akan menahan mereka. Adapun mempertahankannya, itu hanya alasan saja. Kalau benar-benar jatuh ke tangan naga, mereka tidak akan bisa membuat naga memuntahkannya. Bagaimanapun, neraka ini milik dewa naga. Harta karun yang ditemukan di sini seharusnya milik para naga. Di samping itu, ada begitu banyak naga di bawah dewa naga. Ada juga empat istana dewa naga dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua membutuhkan sumber daya. Namun siapakah yang mengira kalau Mat Man akan ikut campur? Mat Man adalah murid dari naga leluhur naga hitam. Dan dia adalah saudara dari naga leluhur naga hitam. Sebagai seorang junior, dia tidak dihormati di depan umum, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Orang gila itu sama sekali tidak menghiraukannya dan berkata, aku yang membawamu masuk, jadi aku akan menyimpan harta karun ini. Kau seharusnya tidak keberatan, kan? Anda. Pemuda berbaju merah hendak menegurnya. Namun, Ancestral Dragon selangkah lebih maju dan tersenyum pada Mat Man. Kita semua berada di pihak yang sama. Apa keberatan yang bisa kita miliki? Si hitam tua, apa maksudmu? Kau terlalu memanjakannya. Pemuda berbaju merah berkata melalui telepati. Dia muridku. Apa bedanya membiarkan dia memelihara mereka dan membiarkan kita memelihara mereka? Pada akhirnya, mereka semua akan kembali kepada kita, para naga. Kata naga leluhur melalui telepati. Kau memanjakannya. Cepat atau lambat, dia bahkan tidak akan menatapmu lagi. Pemuda berpakaian merah itu mendengus diam-diam. Meskipun dia agak keras kepala, saya yakin dia tetap tahu cara menghormati gurunya. Naga leluhur tertawa diam-diam. Pemuda berbaju merah meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Ambil. Naga leluhur mengembalikan kepingan giok itu ke dalam kotak kayu dan melemparkannya kepada orang gila. Yezong dan yang lainnya juga menyerahkan kotak kayu itu kepada matman. Orang gila itu tertawa dan memasukkannya ke dalam cincin yin dan yang miliknya. Ayo pergi, kita akan terus mencari. Kelompok itu mencari gua itu dengan teliti dan tidak menemukan harta karun lainnya, jadi mereka meninggalkan gua itu dan melanjutkan pencarian mereka. Orang gila itu tertawa diam-diam. Qin Fei Yang, lumayan, kan? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran pemuda berbaju merah itu? Tetapi pemuda berbaju merah tidak tahu bahwa orang gila juga memikirkan hal yang sama. Selama benda itu masuk ke saku matman, akan sulit membuatnya mengeluarkannya. Kau menyimpan seni dewa ini karena kau ingin membawanya kembali ke Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Itu benar. Kau tahu situasi Istana Sembilan Surga. Belum lagi seni dewa berdaulat, bahkan artefak dewa legendaris pun jarang terlihat. Dan sekarang, dengan kesempatan yang baik ini, saya pasti akan mengambilnya kembali. Orang gila menular. Jika Tetua Agung mendengar kata-katamu, dia mungkin akan terbangun sambil tertawa. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Tindakan orang gila itu mungkin tidak tampak penting, tetapi ada makna mendalam di baliknya. Karena ini berarti bahwa matman sedang mencoba untuk memikul tanggung jawab dalam menghidupkan kembali Istana Sembilan Surga. Dan ini, bukankah ini yang diinginkan Tetua Agung dan Huo Yi? Karena di mata mereka, matman memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Tetapi karena kepribadiannya, dia tidak mau melakukannya. Tetapi, aku tidak akan melupakanmu, kita akan membaginya secara rata. Adapun naga leluhur, master pavilion utama, dan kaisar binatang, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Orang gila itu tertawa diam-diam. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya lucu. Sekelompok rubah tua dan seekor rubah kecil, sungguh menarik. Tetapi dia tidak tahu. Di mata matman, dia juga seekor rubah kecil. Berikutnya, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka menemukan 25 seni dewa lainnya. Kebanyakan di antaranya merupakan seni dewa legendaris, dan sisanya merupakan seni dewa berdaulat. Lebih-lebih lagi, mereka juga menemukan 16 artefak dewa. 10 artefak teleportasi. 6 artefak dewa berdaulat. Dan harta karun ini, tanpa kecuali, semuanya memasuki cincin alam semesta matman. Aneh. Mengapa kita belum menemui boneka darah yang mereka sebutkan? Kata orang gila itu dalam hati. Meskipun masalah kekuatan jahat telah terpecahkan, masih ada ancaman lain. Sama seperti boneka darah. Tidak seorang pun tahu di mana boneka darah ini bersembunyi. Bahaya selalu ada. Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan menemuinya. Bagaimanapun juga, kita masih berada di tepi jurang. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Itu benar. Mereka tidak langsung masuk ke kedalaman, tetapi mencari di sepanjang tepi Valen Valley. Dua hari kemudian, kelompok itu mengitari tepian dan perlahan bergerak maju, akhirnya berjalan lebih dari 10 mil ke dalam Valen Valley. Jarak lebih dari 10 mil hanyalah sebuah langkah bagi mereka. Namun karena mereka harus hati-hati mencari artefak dewa dan berkeliling lembah jatuh, perjalanannya menjadi sangat lambat. Dalam dua hari ini, jumlah seni dewa dan artefak dewa yang mereka peroleh berjumlah tiga digit. Dua hari kemudian, di pagi hari. Di depan mereka, aura berdarah dan ganas tiba-tiba muncul. Ini. Qin Fei Yang dan si gila terkejut. Ini adalah aura boneka darah, semuanya berhati-hatilah. Yezong berkata dengan suara rendah. Boneka darah. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Tampaknya mereka tidak hanya tidak gugup, tetapi mereka juga bersemangat untuk mencoba. Yezong segera menyadari ketidaknormalan keduanya dan berkata dengan suara rendah, jangan meremehkan boneka darah. Apa? Keduanya menatapnya dengan curiga. Boneka darah ini. Sebelum Yezong bisa menyelesaikan kata-katanya, bayangan binatang buas besar tiba-tiba muncul di kabut darah di luar penghalang. Itu adalah macan tutul darah. Ia memiliki kultivasi alam surga ke-9 yang sempurna. Sepasang mata merah darah, tanpa vitalitas apapun, kosong dan dipenuhi cahaya haus darah. Jangan lihat, ayo pergi. Yezong berkata diam-diam. Oke. Si gila mengangguk. Namun dia bingung. Bahkan jika itu adalah boneka darah, ia hanya memiliki kultivasi alam surga ke-9 sempurna. Apa yang ditakutkan Yezong? Dan dia juga menemukannya. Bukan hanya Yezong, bahkan kaisar binatang dan naga leluhur pun memiliki ketakutan yang mendalam di mata mereka. 2670 Boneka darah alam surga ke-9 yang sempurna benar-benar membuat para raksasa yang berdiri di puncak dunia kuno begitu takut. Itu jelas tidak normal. Si gila tak dapat menahan diri untuk tidak menambah kecepatan. Ledakan. Namun, boneka darah itu bahkan lebih cepat. Itu menabrak penghalang. Dengan suara keras, penghalang itu hancur. Langsung, ekspresi Yezong dan yang lainnya berubah. Ini juga masalah yang mereka khawatirkan. Karena orang gila hanya berada di alam surga ke-9, sedangkan boneka darah berada di alam surga ke-9. Dengan kultivasi boneka darah, ia dapat dengan mudah menghancurkan penghalang matman. Begitu penghalang itu hancur, kekuatan jahat yang terisolasi di luar akan menyerbu masuk. Bagi mereka, ini fatal. Seperti yang diharapkan. Begitu penghalang matman hancur, kekuatan jahat menyerbu masuk dan langsung menenggelamkan mereka. Baik Yezong dan yang lainnya maupun Kinfei yang, mereka segera merasakan kekuatan jahat merasuki tubuh mereka dengan ganas. Itu menelan darah mereka dan merusak jiwa ilahi mereka. Kinfei yang terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jahat di lembah jatuh tidak dapat disempurnakan. Dan itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Seseorang harus tahu. Meskipun kekuatan jahat di luar sana begitu kuat dan tak bisa dikeluarkan dari tubuh, setidaknya bisa dihilangkan secara perlahan. Namun hal itu tidak dapat disempurnakan di sini. Apa artinya? Itu berarti kekuatan jahat akan hidup dalam tubuh mereka selamanya. Heheh, petik dua. Saat semua orang panik, boneka darah mengeluarkan tawa jahat dan menyerbu. Enyahlah. Yezong meraung dan meninju boneka darah itu. Ledakan. Dengan suara keras, boneka darah itu hancur berkeping-keping, darah dan daging berceceran di mana-mana. Orang gila itu akhirnya sadar kembali dan buru-buru mendesak kekuatan sucinya untuk membentuk penghalang lain. Kekuatan jahat itu segera disolasi. Apa kabarmu? Orang gila itu memandang Kinfei yang. Tidak baik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit pucat. Kekuatan jahat itu berada di luar imajinasinya. Jika bukan karena mutiara ilahi penenang jiwa, jiwa ilahinya pasti sudah terluka parah. Lagi pula, kultifasinya paling lemah di sini. Adapun Matman, meskipun kultifasinya sama dengannya, Matman tidak takut pada kekuatan jahat. Oleh karena itu, di antara sekelompok orang itu, situasinya adalah yang terburuk. Bukan berarti kekuatan jahat tidak bisa dimurnikan, tetapi butuh waktu lama. Saya ingat pertama kali saya memasuki lembah jatuh, kekuatan jahat memasuki tubuh saya dan butuh waktu ribuan tahun untuk memurnikannya. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Ribuan tahun. Mata Kinfei yang bergetar. Ini terlalu konyol. Ribuan tahun untuk memurnikannya. Kami tidak berani menghadapi boneka darah. Naga leluhur naga hitam mendesah. Salah satu masalahnya. Apa saja masalah lainnya? Kinfei yang terkejut. Lihatlah sendiri. Naga hitam leluhur-leluhur menunjuk. Ada genangan daging. Itu adalah boneka darah yang dibunuh Yezong dengan satu pukulan. Orang bila, ses darah 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 darah, darah 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 darah. Itu darah darah darah. Tiba-tiba, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Mereka melihat daging dan darah perlahan mengalir seperti air yang mengalir dan akhirnya menyatu. Kemudian, saat daging dan darah menyatu, boneka darah yang dibunuh oleh Yezong muncul di depan mereka lagi. Dengan kata lain, ia terlahir kembali. Bagaimana ini mungkin? Orang gila dan Kinfei yang tercengang. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang boneka darah. Mereka tidak bisa dibunuh. Selama masih ada sedikit daging dan darah yang tersisa, mereka bisa terlahir kembali. Kata Yezong. Tidak bisa dibunuh. Kinfei yang bergumam. Dalam pikirannya, seseorang tiba-tiba muncul. Orang ini adalah Suge Mingyang. Sampai sekarang, dia masih ingat bahwa Suge Mingyang mengolah semacam teknik iblis abadi, yang memungkinkannya terlahir kembali setelah terbunuh. Situasi seperti ini adalah yang paling menyusahkan. Kalau begitu, mari kita hancurkan daging dan darahnya sepenuhnya, tidak menyisakan setetes pun. Mari kita lihat bagaimana dia bisa terlahir kembali. Kata orang gila itu dengan suara berat. Tapi kau harus tahu bahwa ini bukan satu-satunya boneka darah di Valen Fali. Yezong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia bergerak dan meninju boneka darah itu lagi. Boneka darah itu tidak memiliki kesadaran dan sama sekali tidak takut mati. Ia menerkam Yezong dengan ganas. Ledakan. Boneka darah itu hancur lagi. Mengikuti dengan saksama. Yezong melepaskan hukum api dan membakar semua daging dan darah. Ayo mundur. Naga leluhur naga hitam melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sepertinya dia sudah menyerah. Mundur. Orang gila itu mengerutkan kening. Jika tidak. Jika kita tidak segera memurnikan kekuatan jahat dalam tubuh kita, jiwa ilahi kita akan terkikis cepat atau lambat. Dan untuk memurnikan kekuatan jahat ini, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa ribu tahun. Perjalanan kita ke neraka Raja Infernal telah berakhir. Naga leluhur naga hitam mendesah. Lebih. Kepala Master Pavilion tampak linglung. Setelah menderita begitu banyak penghinaan dan memasuki Valen Fali, berakhir begitu saja. Dia merasa sulit menerima hasil ini. Adapun Qin Fei Yang, dia juga menatap naga leluhur naga hitam dengan bingung. Kalimat yang tiba-tiba itu membuatnya tidak dapat beradaptasi. Sekarang. Dia akhirnya menyadari mengapa Yezong dan yang lainnya begitu takut pada boneka darah. Mereka tidak takut pada boneka darah, tetapi pada situasi saat ini. Begitu kekuatan jahat Valen Fali menyerang tubuh mereka, itu sama saja dengan menyatakan akhir. Orang gila itu merenung sejenak dan tiba-tiba menatap Qin Fei Yang. Berikan tanganmu padaku. Mengapa? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Biarkan aku mencoba. Bisakah aku menyerap kekuatan jahat dalam tubuhmu? Kata orang gila. Hmm. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung memandang matman. Qin Fei Yang juga tertegun dan mengangkat lengannya. Orang gila itu mencengkeram tangan Qin Fei Yang, dan kekuatan suci mengalir dari telapak tangannya ke tubuh Qin Fei Yang. Menyerap. Ketika kekuatan dewa memenuhi tubuh Qin Fei Yang, si gila meraung dan kekuatan dewa dalam tubuh Qin Fei Yang segera menyerbu menuju kekuatan jahat. Qin Fei Yang juga mengamati situasi di dalam tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan suci matman langsung melahap kekuatan jahat tersebut. Berhasil. Mata orang gila itu berbinar. Setelah melahap semua kekuatan jahat, kekuatan suci dengan cepat kembali ke tubuh matman. Bagaimana itu? Yezong dan yang lainnya menatap matman dengan gugup. Tidak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini. Yezong dan yang lainnya membeku dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Orang gila itu melihat ekspresi mereka dan tak kuasa menahan tawa. Aku hanya menggodamu. Aku bisa melahapnya. Bisa. Sekelompok orang itu tertegun sejenak sebelum melotot ke arah orang gila itu. Bajingan, bagaimana kamu bisa bercanda tentang ini? Naga leluhur naga hitam raung. Hanya untuk memeriahkan suasana. Orang gila itu menyeringai. Naga hitam naga leluhur memutar matanya. Yezong dan yang lainnya juga berharap mereka bisa menghajar orang gila itu. Namun, ini adalah berita bagus bagi mereka. Orang gila dapat langsung melahap kekuatan jahat yang ada di tubuh mereka dan mereka tidak perlu khawatir akan terkikis oleh kekuatan jahat tersebut. Kemudian mereka dapat melanjutkan pencarian harta karun di Valen Fali. Bagi kami para naga, dia sungguh bintang keberuntungan. Naga leluhur naga hitam mendesah. Dalam. Naga leluhur lainnya juga diam-diam setuju. Meskipun mereka tidak menyukai Matman, tidak dapat disangkal bahwa keberadaan Matman sangat penting bagi mereka para naga. Matman ditakdirkan untuk menjadi orang yang mengubah nasib para naga. Ayo, ayo, ayo. Kalian semua, berbarislah di hadapanku dan tunggu aku, memanjakan, kalian. Orang gila itu menyeringai. Terlalu memanjakan. Mulut semua orang berkedut. Jika hal ini didengar oleh orang luar, mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka mempunyai hubungan yang tak terkatakan. Dia memang seorang brengsek yang tidak tahu harus berbuat apa. Segera. Kekuatan jahat dalam diri Yezong, naga leluhur, dan kaisar binatang semuanya dimangsa oleh orang gila. Pada akhirnya, hanya Ketua Pavilion Lord saja yang tersisa. Akan tetapi ketika melihat Ketua Pavilion Lord, si gila tidak bergerak sedikitpun dan wajahnya penuh ejekan. Uhuk-uhuk. Si gila kecil, jangan pergi terlalu jauh. Kata leluhur naga hitam dalam hati. Guru, murid ini tidak merasa nyaman mendengar ini. Apakah saya tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain? Orang gila itu tidak puas. Tidak tahu malu. Naga hitam leluhur naga memutar matanya ke arahnya. Apa yang kamu mau sekarang? Ketua Pavilion Lord menatap Matman dengan muram. Saya penasaran sekali, seperti apa rupa wajahmu yang tersembunyi di balik kabut. Kata orang gila. Dari awal hingga sekarang, kepala Pavilion Master diselimuti oleh lapisan kabut. Oleh karena itu, baik Kinfei Yang maupun Matman tidak mengetahui wujud aslinya. Mendengar ini, Ketua Pavilion Lord terdiam. Kinfei Yang juga sedikit terkejut dengan pertanyaan si gila. Kemudian, dia menyadari bahwa Yezong, para naga leluhur, dan bahkan Kaisar Binatang serta Wang Ming semuanya menatap ke arah Ketua Pavilion dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang-orang ini pun belum pernah melihat wujud asli Ketua Pavilion Lord? Jika memang demikian, maka ada masalah. Lagi pula, Yezong dan para naga leluhur merupakan para tokoh terkemuka di Tanah Suci, dan status mereka sama sekali tidak kalah dengan Ketua Pavilion Lord. Dan Kaisar Binatang merupakan sekutu Ketua Pavilion Penguasa. Wang Ming dan Yang Li juga merupakan bawahan dari Ketua Pavilion Lord dan Kaisar Binatang. Kalau saja mereka belum melihat wujud asli Ketua Pavilion Lord bahkan dengan hubungan seperti itu, siapakah yang akan percaya bahwa tidak ada masalah? Mata Yezong berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa menunjukkan wujud aslimu. Sial, aku benar-benar tidak tahu. Qin Fei Yang bergumam tak percaya dan berkata lewat telepati, Tuan, Anda benar-benar belum melihat wujud aslinya? Tidak. Saya khawatir di dunia ini, satu-satunya orang yang pernah melihat wujud aslinya adalah Longsun. Yezong berpikir dalam hati. Itu terlalu misterius. Qin Fei Yang bergumam, rasa ingin tahu di matanya tumbuh. Siapakah yang tahu apa yang sedang dipikirkan Ketua Pavilion dengan mukanya yang tertutup kabut? Namun suasananya sangat berat. Tiba-tiba, Ketua Pavilion Lord berkata, kita akan mundur dari lembah jatuh. Apa? Kau lebih memilih mundur dari Valen Fali daripada memperlihatkan wujud aslimu. Semua orang tercengang. Wajah macam apakah yang tersembunyi di balik kabut itu? Mengapa Ketua Pavilion Lord begitu takut orang lain melihat wujud aslinya? Dengan itu, Ketua Pavilion Lord benar-benar berbalik dan berjalan keluar dari penghalang. Qin Fei Yang bertanya lewat telepati, Kaka senior gila, apakah Anda punya pikiran? Tentu saja. Semakin wanita ini seperti ini, semakin aku tertarik. Orang gila itu tertawa dalam hati dan berkata dengan nada meremehkan, jangan khawatir, aku hanya bercanda. Apakah menurutmu aku benar-benar tertarik pada penyihir tua sepertimu? Kepala Pavilion Lord tiba-tiba berbalik dan menatap matman. Aku peringatkan kau, jangan bicara kasar lagi. Oke oke oke. Orang gila itu melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah, aku akan membantumu menyerap kekuatan jahat. Ketua Pavilion Lord terdiam sejenak, lalu perlahan berjalan di depan orang gila dan mengangkat lengannya. Orang gila itu juga mengangkat tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan ketua Pavilion Lord. Pada saat itu, rasa dingin menjalar dari kulit ketua Pavilion Lord. Kulit ini cukup bagus. Bukankah dia seorang penyihir tua? Si gila bergumam dan bahkan menggosok-gosoknya beberapa kali karena senang. Terima kasih telah menonton!